Sepasang cermin naga jilid 16 tamat. Kim Emo Ueng basah kuyuk. Pendekar ini mulai pucat melihat keberingasan lawannya. Kalau U Beng Kui bukan calon mertuanya barangkali akan lain sikap ayah, dia akan membalas keras dengan keras. Tapi karena jago tua itu adalah ayah suat lian dan gadis itu adalah yangnya, kekasih, maka Kim Emo Ueng bingung menghadapi lawan, bertahan dan menangkis dan dia mengharap U Beng Kui akan roboh sendiri. Bukan oleh pukulannya melainkan oleh tenaga yang habis, napas yang tak akan bertahan panjang lagi dan U Beng Kui rupanya tahu itu, melihat Kim Emo Ueng mulai kucing-kucingan dan sering mengelak. Pukulan yang luput tentu saja berarti terhamburnya tenaga, menguras Os Daur dan U Beng Kui melotot. Sebenarnya Kim Emo Ueng kagum karena sudah seribu jurus mereka bertanding tapi masih juga jago pedang itu kuat, tanda betapa hebat dan luar biasanya jago pedang itu. Tapi karena jago tua tak akan sekuat jago muda dan perlahan tetapi pasti kondisi fisiknya akan jauh menurun maka benar saja jago pedang itu mulai menggigil dan pucat, memaki-maki namun Kim Emo Ueng berusaha mengelak dan berloncatan, menghindari sesering mungkin mengadu pukulan dan membiarkan pukulan-pukulan jago pedang itu lewat di sisinya. Semakin banyak pukulan-pukulan yang kosong berarti akan semakin cepat jago pedang itu terkuras tenaganya. Tapi ketika jago pedang itu mendelik dan berkali-kali menggereng atau membentak tiba-tiba sebuah suara yang amat dikenal. Kim Emo Ueng terdengar lembut menyusup telinga, suara gurunya, Bu Beng Siansu. Kim Emo Ueng, ajak dan bawa lawanmu ke kota raja. Cari dan temukan Kue Ehan. Kim Emo Ueng terkejut. Dia terkejut tapi girang mendengar suara gurunya itu, kegirangan yang juga bercampur dengan rasa heran. Maklum, gurunya tiba-tiba menyebut Kue Ehan, sahabat dari Ming Chiang yang kini menjadi menteri muda di istana. Maka mengangguk dan berseru keras tiba-tiba pendekar rambut emas menangkis pukulan lawannya. Dan ketika ledakan kembali mengguncangkan bukit dan cebu tergatar oleh benturan keras ini tiba-tiba Kim Emo Ueng memutar tubuhnya dan lari turun bukit, tentu saja dibentak outai hiap dan jago tua itu melengking. Hu Tai Hiap mengira Kim Emo Ueng menyerah, kalah. Maka mengejar dan melesat mengerahkan ilmunya yang luar biasa jago tua itu membentak. Kim Emo Ueng berhenti. Bikong Hwesho dan lain-lain tertegun. Saat itu mereka bersilah karena suara-suara di atas bukit demikian menggetarkan dan mengguncang jantung. Sebenarnya mereka cukup jauh namun ternyata tak tahan juga. Ratusan orang Kang Ong yang berdiri di enter belalak memandang pertempuran itu akhirnya roboh terguling. Satu per satu mereka tak kuat berdiri lagi dan banyak di antaranya yang akhirnya pingsan, tanda betapa hebat dan spektakularnya pertandingan itu. Maka ketika bayangan kuning emas meluncur dari bukit dan Hu Beng Kui mengeluarkan bentakannya yang mengguntur. Maka Bikong Hwesho dan teman-temannya membuka mata, harus menggigit bibir kuat-kuat kalau tak ingin isi dada seakan dirontokan. Suara atau bentakan Hu Beng Kui itu dasyat sekali, melebih seratus hari mau mengaun. Dan ketika mereka terbelalak dan tertegun memandang pertempuran itu maka terkejutlah mereka melihat larinya Kim Emo Ueng turun bukit dikejar Hu Beng Kui. Eh, Hu Tai Hiap rupanya menang, cuwe pangcu. Lihat Kim Emo Ueng melarikan diri. Benar, tapi, eh siapa itu, Bikong Lo Su Hu? Tampaknya seperti Sian Su. Hei, Bu Beng Sian Su muncul dan ketika semua melihat betapa di balik bukit muncul sesosok bayangan tertutup halimun maka terkejut dan tersentaklah semua orang tak mengerti kejadian itu dan, Sian Su, kakek dewa itu tiba-tiba lenyap kembali. Bayangannya membuntut isi jago pedang, yang meluncur turun dan mengejar Kim Emo Ueng, tak tahu di belakangnya berkelebat dan mengikuti bayangan si kakek dewa yang mahasakti, orang di bawah dapat melihat karena kebetulan mereka memandang ke atas, lain dengan Hu Beng Kui yang gamuk kemarahannya terhadap Kim Emo Ueng, lawan yang tangguh dan di mana dia tak dapat menepati janji, sudah ingkar dan Kim Emo Ueng pun berkelebat ke utara. Dan ketika Bikong Hwasyo dan yang lain-lain melihat bahwa pendekar rambut emas tampaknya menuju ke kota Raja dan Hu Beng Kui mengikuti sambil memaki-maki maka bayangan Bu Beng Sian Su lenyap dan entah di mana lagi. Kejar mari kita kejar Bikong Hwasyo tiba-tiba bergerak. Pertandingan belum, selesai, cuwe pang cua ayo kita lihat dan saksikan mereka dan begitu yang lain meloncat dan berlarian mengejar maka rombongan ketua partai ini mengerahkan ilmu meringankan tubuh mereka dan tancap gas, masih saja kalah dan Kim Emo Ueng sertautai hiap sudah lenyap di depan. Mereka kaget dan juga ran kenapa Kim Emo Ueng melarikan diri, rupanya kalah tapi tak mungkin. Pendekar rambut emas itu masih dapat mendahului lawannya dan Hu Beng Kui berteriak-teriak di belakang. Tapi karena mereka tahu bahwa dua orang itu ke kota Raja dan entah Kim Emo Ueng mau berbuat apa maka Bikong Hwasyo dan lain-lain mengejar, memburu dan susah payah mengikuti dua orang luar biasa itu. Baik Kim Emo Ueng maupun Hu Beng Kui bukanlah tandingan mereka, dua orang itu adalah orang-orang super dengan kelas yang sudah tak dapat diukur lagi tingginya. Dan begitu mereka berkelebatan mengerahkan Ginkang dan Hu Tai Hiap berteriak-teriak di sana maka Kim Emo Ueng sendiri sudah mengerahkan segenap ilmu lari cepatnya dan terbang melebih kecepatan siluman. Sebenarnya Kim Emo Ueng juga tak tahu kenapa gurunya tiba-tiba menyuruhnya ke kota Raja. Tapi percaya bahwa pasti ada sesuatu yang penting dan dia harus mengikuti petunjuk gurunya itu maka pendekar rambut emas ini meneruskan larinya dan tak memperdulikan teriakan lawan. Berkali-kali disuruh berhenti dan diminta menyerah, kata-kata yang disambut senyum dan tawa oleh pendekar muda itu. Dan ketika kota Raja sudah di depan matu dan seperti kilat menyambar pendekar rambut emas ini memasuki celah pintu gerbang dan sudah menuju ke gedung Kue E Tai Jin, Kue E Hon yang dulu dikenalnya maka Hu Beng Kui juga berkelebat dan melesat mengejar lawannya itu, tak mau kalah. Berhenti. Jangan lari, Kim Emo Ueng. Berhenti. Dan nyatakan bahwa kau menyerah. Haha, menyerah bagaimana, Hu Te Hiap? Kau tak dapat menangkapku. Aku belum roboh dan sengaja ingin menghabiskan napasmu. Keparat, ku bunuh kau, Kim Emo Ueng. Ku cekik lehermu nanti dan Hu Beng Kui yang terbang dan mengikuti kemana pendekar rambut emas pergi akhirnya tiba pula di gedung Kue E Hon dan memaki. Bayangan mereka berkelebat begitu saja dan pengawal di depan gedung berseru kaget. Mereka seakan didatangi hantu yang mendadak hilang lenyap dan hanya meninggalkan desir dingin di samping tubuh. Tentu saja mereka ngeri. Dan ketika mereka saling berteriak dan tak tahu apa yang menyambar dengan kecepatan supersonik itu maka Kim Emo Ueng sudah lenyap di dalam gedung dan mencari-cari Kue E Hon. Saat itu, Kue E Hon berada di kamarnya. Pemuda ini, yang sudah menjadi menteri muda dan pejabat negara kebetulan menyendiri. Pemuda itu tak mau diganggu dan semua selir serta pelayannya diusir, mengamati cermin naga yang sering membuat dia berkerut kening. Maklum dia tak mengerti apa sesungguhnya benda aneh itu, yang datang dan jatuh di kamarnya serta dicari-cari oleh nenek naga dan temannya. Benda yang tentu penting dan berharga. Tapi karena berbulan-bulan ini ia tak dapat menemukan rahasianya dan benda itu disimpan sebagaimana ia menyimpan benda-benda langka maka tiap hari menteri muda itu mengelus dan mengusap-usap benda ini. Sampai akhirnya ia merasa lelah tapi tak jemuh-jemuh memeriksa dan mengamati benda itu. Dan ketika siang itu ia kembali mengamati benda itu dan mengusap serta mengelus-elusnya mendadak pintu kamarnya didobrak dan sesosok bayangan kuning emas berkelebat di depannya. Kwe E-Hon, tolong aku. Kwe E-Hon, menteri muda ini terkejut. Dia melihat Kim E-Mow Eng di situ, hampir membentak namun cepat dia menahan mulut. Cermin naga yang ada di tangannya tiba-tiba disembunyikan, cepat dan kaget. Namun karena Kim E-Mow Eng telah melihat benda itu dan tertegun serta heran mendadak pendekar rambut emas ini bertanya. Eh, apa itu Kwe E-Hon pucat? Lihat, apa yang kau bawa, Kwe E-Hon? Berikan padaku dan pinjam sebentar. Tidak pemuda ini tiba-tiba mundur, mukanya berubah. Ini, ini warisan nenek moyangku, Kim Tai Hiap. Ini punyaku, tak boleh sebarang dipegang atau dipinjamkan. Tapi benda itu mengeluarkan sinar, memantulkan cahaya. Apakah sebuah cermin? Kwe E-Hon gugup. Dan belum dia menjawab tiba-tiba di luar terdengar bentakan dan geraman. Kim E-Mow Eng, jangan lari bersembunyi apa itu Kwe E-Hon merasa mendapat. Kesempatan, mengalihkan perhatian. Siapa itu, Tai Hiap? Kau dikejar-kejar? Benar, Kim E-Mow Eng mengusap keringat, tiba-tiba berkelebat dan keluar melompati jendela. Aku mencari persembunyian sementara. Kwe E-Hon, bantu aku dan carikan tempat yang enak. Di belakang ada gudang pemuda itu girang, merasa dapat meloloskan diri. Kau kesanalah, Tai Hiap. Bersembunyi dan biar aku keluar. Kim E-Mow Eng sudah lenyap. Pendekar rambut emas itu tak menunggu kata-katanya lagi karena suara Hubeng Kui sudah dekat di kamar itu, berkelebat dan menghilang ke belakang. Urusan tadi jadi dilupakannya sejenak dan Kwe E-Hon dapat menyelamatkan cerminnya, benda yang tadi diamat-amati itu. Dan ketika pemuda ini mau keluar tapi sesosok bayangan meloncat masuk dan dia bertabrakan maka cermin itu tiba-tiba jatuh dan Hubeng Kui atau Hubeng Kui muncul di situ, seperti iblis. Hei prang! Cermin itu membuat Hubeng Kui terbelalak. Jago pedang ini terkejut dan tertegun, dia kaget karena cermin yang persis seperti yang dipunyainya ada di situ, jatuh ke lantai dan tidak pecah. Dia tadi melihat bayangan Kim E-Mow Eng dan berkelebat memasuki kamar ini, mukanya penuh debu dan jago pedang itu. Tampak menyeramkan. Sorot matanya beringas dan sekujur tubuhnya basah kuyuk, bukan oleh air melainkan oleh keringat, hasil pertandingannya dua jam dengan Kim E-Mow Eng. Dan begitu pendekar itu melibat cermin naga dan kue E-Hon pucat berteriak tertahan tiba-tiba pemuda ini memaki dan menyambar cerminnya itu, tak mengenal siapa Hubeng Kui. Hei, kau jahanam kekarat! Tak tahu aturan namun Hubeng Kui yang menendang dan menyambar cermin itu tiba-tiba mendahului dan sudah mendapatkan cermin ini. Bu U-Kue E-Hon terlempar, roboh terguling-guling dan segera pemuda itu berteriak memanggil pengawal. Kebetulan pengawal sudah ribut-ribut oleh berkelebatnya Kim E-Mow Eng dan Hubeng Kui tadi, datang dan buru-buru memasuki kamar menteri muda itu, melihat si jago pedang dan mereka terkejut dan terbelalak. Kue E-Hon memaki dan merampas kembali benda miliknya itu. Tapi ketika Hubeng Kui mendengus dan mengibaskan lengan bajunya maka pemuda ini terbanting dan terguling-guling lagi, mengaduh-aduh. Aduh, keparat serang laki-laki itu. Bunuh si. Buntung itu. Pengawal berkelebatan. Mereka sudah menghambur semua ke arah Hubeng Kui, si jago pedang menjublak dan bengong di situ, tak menghiraukan serangan dan pengawal menusukan tombak atau golok. Mereka. Tapi ketika senjata mereka patah-patah dan si Buntung itu tak bergeming maka mereka terkejut dan Kue E-Hon sendiri juga berteriak. Serang-serang lagi, bunuh. Pengawal mengambil senjata baru. Mereka sebenarnya gentar dan pucat oleh kehebatan si Buntung itu. Tapi karena si Buntung Matung mengamati cermin itu dan mereka dapat menyerang lagi maka golok dan tombak kembali berhamburan namun senjata itu lagi-lagi patah-patah. Krak-krak-krak. Hubeng Khi sadar. Dua kali diserang tiba-tiba membuat jago pedang itu marah. Dia tadi tertegun mengamati benda ini karena mengira itulah cermin naganya yang disimpan baik-baik, kini dicuri dan berada di tangan pemuda itu. Maka begitu dia melotot dan mengibas pengawal yang terlempar menjerit-jerit mendadak jago pedang ini sudah berkelebat dan menyambar Kue E-Hon. Kau mencuri benda milikku? Dari mana kau dapatkan ini? Aduh, ampun Kue E-Hon berteriak. Lepaskan aku, orang gila. Itu punyaku sendiri dan jangan mengaku aku. Berikan padaku dan lepaskan cekikanmu. Bohong, kau bohong, anak muda. Ini punyaku. Dan kau lah yang tak tahu malu beruk dan hubeng kui yang menggeram membanting menteri muda itu tiba. Tiba membuat Kue E-Hon merintih dan terbelalak, pucat pasi dan tentu saja pemuda itu ketakutan. Dan ketika dia diangkat dan kembali mau dibanting mendadak dia teringat pendekar rambut emas dan melolong. Kim tai hiap, tolong. Aku diserang orang gila. Hubeng kui marah. Tiba-tiba dia membanting pemuda ini dan mau menginjaknya. Tapi ketika berkelebat bayangan Kim Mou Eng dan pendekar rambut emas itu membentak menyuruh dia melepaskan pemuda itu maka Kue E-Hon ditendang dan hubeng kui mergangkat alisnya, diserang dan menangkis dan dinding kamar itu roboh. Kue E-Hon berteriak-teriak agar Kim Mou Eng mengusir orang gila itu. Dan ketika pengawal berhamburan dan jadi gentar oleh sepak terjangho tai hiap mendadak seorang komandan berkelebat dan menjatuhkan diri berlutut. Tai Jin, di luar muncul utusan, Sri Baginda. Ratusan orang dari Ming Chiang datang. Apa Kue E-Hon terkejut? Utusan Sri Baginda? Ratusan orang Ming Chiang? Benar, mereka hendak menemuimu, Tai Jin. Dan Bu Chiang Kun, Panglima Bu, datang sebagai utusan Sri Baginda. Kue E-Hon pucat. Kim Mou Eng yang serang-menyerang dengan lawannya tiba-tiba tak dihiraukan lagi dua orang itu telah berkelebatan namun Kim Mou Eng berputaran, tak mau tinggal di ruangan itu dan tiba-tiba kembali keluar, berkelebat dan mengajak. Musuhnya bertanding di luar dan ketika terdengar bentakan dan geraman Hu Beng Kui yang marah terhadap lawannya mendadak di luar gedung terdengar teriakan dan maki-makian yang ditujukan kepada Kue E-Hon. Orang Sri Kue E, keluarlah. Kami mau menuntut keadilan. Benar, keluarlah, Kue E-Hon. Dan kami sudah mendapat restu Kaisar. Atau kami akan menangkapmu di dalam. Kau pembohong dan pembunuh. Dan ketika teriakan atau makian di luar itu membuat Kue E-Hon gemetar dan menggigil maka komandan sudah kembali berkata bahwa Bu Chiang Kun menunggu di luar. Maaf, kau diminta cepat, Taijin. Ada urusan penting dan mendesak. Urusan apa? Hamba tak tabu, silahkan Taijin keluar dan menyambut. Goblok dan Kue E-Hon yang memaki serta mendorong komandan itu lalu bergegas dan tergesa-gesa keluar, diiring pengawalnya dan pertempuran Kim Moueng dengan Hu, Tai Hiap tak diusik. Kue E-Hon juga melupakan cermin naganya yang dirampas jago pedang itu. Dan ketika dia keluar dan tertegun melihat ratusan orang Ming Chiang memenuhi halaman gedungnya maka. Bu Chiang Kun, utusan kaisar sudah melangkah maju dan menenangkan teriakan orang-orang itu. Diam, semua, diam dan Kue E-Hon yang dihampiri serta pucat dan menggigil tiba-tiba melihat Bu Chiang Kun menjura, tampak keren dan meruwi bawah. Taijin, aku diutus seri baginda menyelesaikan masalah teman-temanmu. Kabarnya kau melakukan kecurangan dan pembunuhan. Bisakah kita bicara? Pembunuhan apa? Kecurangan apa Kue E-Hon marah? Mereka ini orang-orang pengacau, Chiang Kun, usir dan suruh mereka keluar. Tidak, justeru kedatanganku untuk membereskan urusan mereka, Taijin. Kalau mereka tidak benar seri baginda menyuruh aku menangkap dan menghukum orang-orang itu. Mereka telah membuat ribut dan membungkuk meminta apakah dia diperbolehkan masuk maka Kue E-Hon buru-buru mengangguk dan tergegap. Tentu, silahkan masuk, Chiang Kun. Mari. Tapi, tapi orang-orang ini. Mereka menunggu di luar, Taijin. Hanya beberapa orang yang akan ikut masuk. Kue E-Lopek, yang tadi berlindung di balik punggung Bu Chiang Kun tiba-tiba muncul, memperlihatkan diri. Dan begitu kakek ini menunjukkan mukanya dan tersenyum aneh mendadak berturut-turut. Muncul orang-orang lain yang dikenal Kue E-Hon, bekas teman-temannya waktu di Ming Chiang dulu. Taijin, maaf. Penduduk Ming Chiang marah atas kebohongan dan perbuatanmu. Kami sekarang beramai-ramai menuntut keadilan dan sudah mendapat perlindungan Kaisar. Siapa salah akan dihukum dan siapa benar akan mendapatkan haknya Bu Chiang Kun sebagai saksi. Kue E-Hon mendelik. Sebagaimana diketahui, Kue E-Lopek atau kakek Kue E itu adalah orang yang dulu mula-mula datang kepada Kue E-Hon memohon bantuannya dan dua-tiga kali mendapat uang. Tapi karena bantuan itu terlalu sering dan Kue E-Hon lama-lama jengkel akhirnya dia tak menghargai kakek itu lagi dan tak mau mengurusi teman-temannya di Ming Chiang, bersikap acuh dan terakhir dia membunuh bekas teman-temannya yang datang, melalui pengawal. Maka ketika kini dilihatnya kakek itu lagi dan mereka datang serombongan maka Kue E-Hon marah dan diam-diam mengerling ke kiri kanan, mencari akal dan daya namun semuanya yang serba mendadak itu membuat dia bingung merasa tersudut dan buntu. Dan karena dia tahu bahwa Bu Chiang Kun adalah seorang panglima jujur yang amat tegas maka Kue E-Hon merasa panik. Baiklah, mari, Chiang Kun. Kita semua masuk. Kue E-Hon mendahului. Dengan muka pucat dan kaki menggigil menteri muda ini mengajak tamu-tamunya ke dalam, di luar tak terdengar teriakan lagi. Dan semua orang rupanya menyerahkan hal itu pada Bu Chiang Kun. Dan ketika semuanya masuk dan Kue E-Hon mempersilahkan duduk maka Bu Chiang Kun mulai bicara tenang dalam melancarkan tuduhannya. Menyatakan Kue E-Hon melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap nelayan-nelayan Ming Chiang, pemuda itu menambah persoalan dengan keributan yang sudah terjadi, menambah persoalan dan ketidakadilan di Ming Chiang berlarut-larut. Dan ketika Kue E-Hon lopek dan lain-lain mengangguk-angguk maka Bu Chiang Kun menutup bicara tentang pajak yang digelapkan pemuda itu. Yang lebih memberatkan, katanya, yang membuat Kaisar amat marah adalah perbuatanmu menggelapkan pajak negara, Tai Jin. Kau dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 1 tentang perpajakan dan dituntut hukuman mati. Apa Kue E-Hon melunjak? Hukuman mati, Chiang Kun? Penggelapan pajak? Ya, kau merugikan negara dengan menikmati uang haram, Tai Jin. Kau menerima sogok dan upeti orang-orang yang merongrong negara dengan tidak membayar pajak. Dengan lain kata, kau menghancurkan penerimaan pajak dengan jalan menerima pajak orang lain yang tidak kaseptorkan kekas negara. Bohong, itu tidak benar. Namun ketika Bu Chiang Kun bertepuk tangan dan seseorang muncul dengan setumpuk kertas yang membawa bukti-bukti maka pemuda ini diam dan tersentak, muncul lagi orang-orang lain dan berturut-turut. Kue E-Hon mengenal itulah teman-temannya kaum penyelunduk yang kiranya sudah ditangkap dan digulung oleh Bu Chiang Kun. Rata-rata pucat mukanya dan Kue E-Hon tersudut. Kalau sudah begini, dia tak dapat mungkir lagi. Kue E-Hon terbelalak dan tentu saja dia takut. Dan ketika orang-orang itu menunduk dan entah dari mana Bu Chiang Kun itu dapat mengetahui semuanya ini maka Panglima itu bangkit berdiri. Nah, banyak dosa yang kau lakukan, Tai Jin. Semua surat yang kau tanda tangan nih ada di sini, berikut bukti dan saksi hidup. Dan karena sebagai pejabat kau melakukan tindakan tercela dengan membunuh-bunuhi rakyat biasa maka Sri Baginda menuntut hukuman mati, sesuai keinginan teman-temanmu dari Ming Chiang. Tidak Kue E-Hon tiba-tiba berteriak. Aku. Aku tak bersalah, Chiang Kun. Yang bersalah adalah Hek Tai Jin. Dia itulah yang menjerumuskan dan mencelakakan aku. Menteri Hek itulah biang keladinya namun ketika Bu Chiang Kun bersiap dan tak mau dibujuk tiba-tiba Kue E-Hon melarikan diri, gugup dan sadar akan kedudukannya dan dia coba menimpakan semua kesalahan pada Hek Tai Jin. Menteri itulah yang menjebak dan menjerumuskannya. Kue E-Hon tiba-tiba ingin melepaskan diri dari semua persoalan, ingin agar orang lainlah yang dihukum. Tapi, Bu Chiang Kun yang mementa dan berkelebat menyambar tiba-tiba berseru. Kue E-Tai Jin berhenti. Kue E-Hon nikat. Melihat orang ada di depannya tiba-tiba dia menyerang, tangan menghantam dan sekenanya dia memukul panglima itu. Tapi sekali Bu Chiang Kun berkelit dan menggerakkan kaki tiba-tiba Kue E-Hon terbanting dan terjengkang roboh. Jangan melawan, Tai Jin. Aku hanya utusan dan kau dapat memela diri di hadapan Seri Baginda Bluk. Kue E-Hon mengeluh, memang tentu saja bukan tandingan lawannya itu namun pemuda ini berteriak-teriak memanggil pengawal. Dia bangun berdiri dan mau lari lagi, kini menuju belakang. Tapi karena Bu Chiang Kun adalah utusan Kaisar dan panglima berwok itu menunjukkan kewibawaannya maka pengawal mundur dan tentu saja jerih, mendiamkan saja pemuda itu melarikan diri dan Bu Chiang Kun kini berkelebat. Sekali lagi panglima itu membenta agar Kue E-Hon menyerah, boleh mengelah diri di hadapan Kaisar nanti. Namun Kue E-Hon yang sudah ketakutan dan lari menabrak apa saja tiba-tiba teringat Kim M.O.U. Eng. Kim Tai Hiap, tolong. Waktu itu Kim M.O.U. Eng sedang bertanding, mengikuti petunjuk gurunya tanpa mengerti apa yang sebenarnya dimaksud pendekar rambut emas ini menuruti saja apa yang diperintahkan. Gurunya mengirim suara dari jauh untuk melakukan ini dan itu. Tanpa didengar Hau Tai Hiap lawannya. Dan ketika Kue E-Hon menjerit dan melolong-lolong berteriak dari dalam maka Kim M.O.U. Eng mengerutkan kening. Sebenarnya, kalau dia mau tentu saja dia dapat melarikan diri lagi, membiarkan Hu Beng Kui mengejar dan menghabiskan napasnya. Tentu saja juga melihat keributan di gedung Kue E-Hon itu, datangnya orang-orang Ming Chiang dan ratusan layan yang berteriak-teriak, memaki dan mengutuk nama Kue E-Hon, hal yang menurutnya aneh. Dan ketika Kue E-Hon menjerit minta tolong padanya dan Bu Chiang Kun berkelebat di belakang maka pendekar rambut emas semakin heran dan tidak mengerti, menangkis sebuah pukulan dan lawan pun terdorong. Hu Tai Hiap memaki dan mementaknya lagi. Namun sebelum lawannya itu melancarkan serangan dan Kim M.O.U. Eng berkelebat tiba-tiba pendekar rambut emas itu telah menyambar Kue E-Hon dan bertanya pada sahabatnya ini. Apa yang terjadi? Kenapa kau dikejar-kejar Bu Chiang Kun? Fitnah. Aku difitnah, Tai Hiap. Aku dicelakakan orang-orang ini. Mereka datang untuk menangkap aku. Mereka, mereka ah, selamatkan aku, Tai Hiap. Bawa. Aku keluar dari neraka ini. Tangkap Hek Tai Jin ada apa dengan Hek Tai Jin? Dia menjebloskan dan menjebak aku, Tai Hiap. Dia, dia, Kue E-Hon menghentikan kata-katanya, diajak melempar tubuh bergulingan karena serangan. Hu Tai Hiap tiba. Jago pedang itu menggeram membentak Kim M.O.U. Eng. Dan ketika Kue E-Hon mengeluh dan menangis terbata, bata maka Kim M.O.U. Eng heran dan terkejut, mendengar seruan Bu Chiang Kun, Panglima Tinggi Besar. Yang gagah dan sudah dikenalnya. Kim Tai Hiap, tolong serahkan laki-laki itu kepada kami. Aku hendak membawanya menghadap Seri Baginda. Orang Si Kue E itu menjadi terdakwa dengan segala kecurangan dan kekejamannya. Apa yang dia lakukan? Membunuh dan mencelakai bekas teman-temannya sendiri, Tai Hiap. Juga makan uang haram dari pajak negara yang tidak disetorkan. Ah, benarkah? Tidak-tidak Kue E-Hon mendahului. Itu. Omong kosong, Tai Hiap. Bohong. Aku divitnah orang-orang itu mencari gara-gara dan, Bres Kue E-Hon terbanting lagi terguling-guling, diajak mengelak pukulan Hu Beng Kui dan Kim M.O.U. Eng terkejut. Tadi membawa pemuda itu melempar tubuh dan Hu Beng Kui membentak. Untuk kesekian kalinya jago pedang ini gagal, tentu saja marah bukan main. Dan ketika Kim M.O. Eng melompat bangun dan Pue E-Lopek serta yang lain-lain muncul di situ maka kakek itu berseru. Tai Hiap, lepaskan Kue E-Hon. Biar bersama kami menghadap Kaisar. Apa yang dilakukan pemuda itu? Sudah melampaui batas dan biar dia menerima hukumannya. Tidak, selamatkan aku, Tai Hiap. Bawa aku pergi secepatnya dari sini. Hektometer, apa yang sesungguhnya terjadi? Kim M.O.U. Eng bingung, mengelak dan berkelebatan lagi dan lawannya semakin berang. Aku percaya padamu, Kue E-Hon. Tapi juga percaya pada Bu Chiang Kun. Panglima itu tak mungkin bohong. Siuk Des Kim M.O.U. Eng berjungkir balik, bicara sambil mengelak pukulan lawan dan pukulan terakhir tadi ditangkis, terpental dan dia bersama Kue E-Hon terlempar ke atas. Dan ketika dia melayang turun dan Ho Beng Kui marah-marah maka Bu Chiang Kun berseru. Tai Hiap, sebaiknya serahkan pemuda itu kepada kami. Aku yang menjamin hingga dia dapat berhadapan dengan Kaisar. Tidak, jangan Kue E-Hon ketakutan. Bawa aku ke Hektai Jin, Tai Hiap. Bawa dan cepat kita ke sana. Kenapa kau demikian ketakutan? Kim M.O.U. Eng mulai bercuriga. Orang tak bersalah seharusnya tak perlu takut, Kue E-Hon. Kau ikut saja dengan Bu Chiang Kun dan biar nanti kita bertemu lagi. Kim M.O.U. Eng tiba-tiba melempar, memberikan tubuh pemuda itu pada Bu Chiang Kun dan Panglima Sibu itu girang. Kue E-Hon sendiri berteriak dan memaki-maki. Namun ketika pemuda itu ditangkap dan diterima maka Kim M.O.U. Eng mendengar suara gurunya. Nah, sekarang keluar kota, Kim M.O.U. Eng. Bawa dan ajak lawanmu ke sana. Kim M.O.U. Eng melengking tinggi. Percaya pada Bu Chiang Kun dan meminta Panglima itu menjaga keselamatan Kue E-Hon. Tiba-tiba dia berjungkir balik, turun dan langsung berkelebat keluar. Dan begitu dia terbang dan meluncur meninggalkan gedung itu maka Hu Beng Kui mengejarnya dan mekek pula. Keparat, kemana kau mau pergi, Kim M.O.U. Eng? Berhenti, dan menyerahlah. Haha, Kim M.O.U. Eng tertawa. Kau tangkap dan kejarlan aku, Hu Tai Hiap. Aku menyerah dan menyatakan kalah kalau kau dapat membekuku. Keparat, ku bunuh kau dan Hu Beng Kui yang membentak serta berkelebat lenyap tahu-tahu terbang dan mengikuti lawannya itu, meluncur di atas kepala Pue E-Lopek dan teman-temannya dan orang-orang itu pun berseru kaget. Mereka merasa kepala mereka dilewati angin dingin, berkesur dan lenyap. Semuanya tak lebih dari sepersepuluh detik saja. Dan ketika mereka bengong dan hanya melihat bayangan kuning emas yang lenyap di luar sana maka mereka gaduh namun Kim M.O.U. Eng meluncur dan kembali melewati celah pintu gerbang yang sempit. Wut, penjaga pun bengong. Mereka itu seolah melihat bayangan sesosok hantu yang pergi dan datang dengan kecepatan luar biasa, lenyap dan sudah entah kemana lagi. Dan ketika mereka berteriak dan tertegun di tempat maka Hubeng Kulip pun lewat dan melalui celah pintu gerbang dengan kera dan kecepatan yang sama. Wut, pengawal yang berjaga melenggong. Mereka tak tahu apakah yang berkelebat di depan matel, tadi, manusia ataukah siluman. Tapi Kim M.O.U. Eng yang sudah berada di luar dan kini berkelebat ke hutan tiba-tiba melihat bayangan swat lian yang muncul dengan pertanyaannya yang nyaring. Tua ku, ayah sudah kalah? Aha, Kim M.O.U. Eng terkejut, girang. Ayahmu di belakang, lian moi. Lihat dan perhatikan itu. Dia tak mau sudah dan tetap mengejar-ngejar aku. Kau selalu diserangnya. Ya, dan aku bingung, lian moi. Kalau saja dia bukan ayahmu, Des Kim M.O.U. Eng mencelat, menghentikan kata-katanya dan swat lian berteriak melihat kekasihnya terlempar, dihantam ayahnya dan dari jauh bayangan ayahnya itu sudah muncul dan berkelebat datang, pukulannya mendahului dan Kim M.O.U. Eng mengeluh. Dia jadi lengah ketika bercakap-cakap tadi, untung cepat berjungkir balik dan turun lagi dengan selamat. Hanya punggungnya terasa sedikit sakit akibat bokongan itu, Hu Beng Kui tak malu-malu. Lagi menyerangnya di saat bercakap-cakap. Kim M.O.U. Eng terhuyung dan swat lian terbelalak. Dan ketika Hu Beng Kui sudah tiba di situ dan menggeram membentak pendekar rambut emas ini mendadak swat lian melengking dan mengeroyok ayahnya. Hei, jangan kurang ajar, swat lian. Bantu aku dan tangkap Kim M.O.U. Eng ini Hu Beng Kui terkejut, memaki anaknya tapi Kim M.O.U. Eng tertawa bergelak, menyerang dan bersama kekasihnya sekarang dia menghadapi si jago pedang itu. Suat lian marah-marah dan balik memaki ayahnya. Dan ketika bayangan B.K.O.U. Eng dan lain-lain baru datang dan mereka itu muncul dengan nafas memburum W.K.U. Beng Kui berteriak, lihat, Kim M.O.U. Eng curang, cuwe pangcu. Dia membujuk anakku hingga menyerang ayahnya sendiri. Keparat, pertandingan menjadi tak sah dan kemenangan Kim M.O.U. Eng tak dapat dicatat. Haha, demi kebaikanmu tak usah bercuap-cuap. Hu Tai Hiap. Kau pun ingkar janji dan tak menepati kata-katamu sendiri. Aku tak memujuk puterimu, dialah yang ingin menyerangmu sendiri atas dasar ketidakadilan. Benar, kau yang curang, yah. Kau tak menepati janji dan lewat 20 jurus kau sudah bertempur hampir 1.500 jurus. Siapa yang tak marah melihat sepak terjangmu ini? Kau membela Kim M.O.U. Eng itu. Kau tak membantu ayahmu sendiri. Yang ku bantu adalah kebenaran, ayah. Yang ku lawan adalah ketidakbenaran. Kau tidak benar dan aku tetap akan menyerangmu selamakah sendiri tidak menghentikan seranganmu terhadap Kim Tua Ku. Keparat, dia itu lebih berharga daripada ayahmu sendiri. Bukan berharga atau tidak berharga, ayah, melainkan benar dan tidak benar. Kau hentikan seranganmu atau aku akan merobohkanmu bersama Kim M.O.U.N.G. Jahanam, kalau begitu kau murtad, swatlian. Kau melawan ayahmu sendiri. Tidak, kalau kau berjalan di atas kebenaran, ayah. Tapi kalau kau terus menyerang Kim Tua Ku dan melanggar janji maka terpaksa aku akan melawanmu sebagaimana aku melawan ketidakbenaran. Kau harus tahu bahwa berkali-kali Kim Tua Ku mengalah padamu harga dan Ho Bang Kui yang tidak banyak. Bicara lagi dan mementak puterinya tiba-tiba menjadi marah bukan main dan menghantam puterinya itu, ditangkis dan Ho Bang Kui terkejut melihat puterinya memiliki luciang hoat pula. Dan ketika dia berkelebatan namun puterinya melengking mengerahkan Cui Sian Gin Kang tiba-tiba jago pedang ini terhenyak melihat bahwa puterinya menggabung dua ilmu silat yang dipunyainya, atau lebih tepat, ilmu silat yang dimiliki Kim M.O.U.N.G. Dan ilmu silat yang dimilikinya, Cui Sian Gin Kang dan Jing Sian Eng. 2. Ilmu meringankan tubuh yang hebatnya bukan alang kepalang. Dan ketika dalam pukulan-pukulannya puterinya itu juga dapat mempergunakan K.H.I.Bal Sin Kang yang digabung luciang hoat maka jago pedang itu terpental ketika satu saat tangkisan puterinya datang bersamaan dengan pukulan Kim M.O.U.N.G. Des. Jago pedang itu terlempar bergulingan. Sekarang ada tiga orang yang sama-sama mahir memiliki dua ilmu silat kembar, padahal Jing Sian Eng dan K.H.I.Bal Sin Kang saja sudah cukup hebat. Enam iblis dunia tak mampu menghadapi mereka hanya dengan dua ilmu itu saja. Maka begitu mereka sama-sama memiliki tambahan luciang hoat dan Cui Sian Gin Kang di mana kehebatan ilmu mereka menjadi bukan alang kepalang. K.H.I.Bal Sin Kang terlempar ketika tangkisan puterinya masih dibantu Kim M.O.U.N.G. Mencelat dan terguling-guling dan jago pedang itu marah sekali. Dia melompat bangun namun dua orang itu mengejarnya, mendesak dan reportlah jago pedang ini mengelak. Dan ketika dia terpaksa menangkis namun lagi-lagi terlempar bergulingan maka jago pedang itu berteriak. Kim M.O.U.N.G., kau jahannam keparat. Kau tak tahu malu, curang. Haha, aku tak menyuruh puterimu mengeroyok, hutai hiap. Silahkan suruh dia minggir kalau dia mau. Tidak suat lian berseru. Aku akan merobohkannya kalau dia tak mau mengakui kesalahannya, tuaku. Atau kau yang mundur dan biar aku menghadapi ayahku yang bandel ini. Nah, Kim M.O.U.N.G. tertawa. Kau dengar sendiri, hutai hiap. Aku telah mencoba tetapi gagal. Sebaiknya kau bersikap ksatria dan akui kekalahanmu. Haid hutai hiap memotong kata-kata Kim M.O.U.N.G., membentak dan menyerang dengan satu tamparan dasyat. Tapi ketika Kim M.O.U.N.G. menangkis dan dari kiri puterinya menyerang maka jago tua itu terbanting ketika dua tenaga menggemceknya dari depan dan belakang. Des-des. Ku bengkui terguling-guling. Untuk kesekian kalinya dia mengumpat dan mengeluh. Kim M.O.U.N.G. saja sudah membuatnya setengah mati, kini ditambah puterinya sendiri dan tentu saja jago pedang itu terlempar. Dan ketika dia megap-megap dan nekat tapi juga bingung maka dia melengking dan untuk terakhir kalinya melepas satu pukulan miring, menyambar leher pendekar rambut emas namun Kim M.O.U.N.G. mengelak. Dan ketika pukulannya luput dan Kim M.O.U.N.G. membalik tiba-tiba sebuah tendangan membuat dia terlempar. Brrs. Jago pedang itu masih juga hebat. Dia dapat berjungkir balik melompat bangun, terhuyung dan muka pun pucat. Sesungguhnya dia sudah hampir tidak kuat lagi setelah puterinya membela Kim M.O.U.N.G., hal yang membuat dia marah tapi juga ragu. Dan ketika jago pedang itu menggeram dan diserang lagi maka orang tua ini mengeblak, terpelanting dan kali ini pukulan puterinya sendiri mengenai pinggangnya. Hu Beng Kui memaki dan membentak puterinya itu. Dan ketika Kim M.O.U.N.G. kini bergerak dan menyambar dari samping maka pendekar itu pun mencelak dan terguling-guling, diserang lagi oleh puterinya dan jago tua itu terbanting. Dan ketika Kim M.O.U.N.G. menyusul dan menotok dengan satu jari tiba-tiba Hu Beng Kui roboh dan seketika menjerit. Bluk! Selesailah pertandingan yang luar biasa itu. Hu Beng Kui terengah-engah, roboh seperti kain basah dan Kim M.O.U.N.G. berkelebat, membebaskan totokannya. Tapi begitu jago pedang itu mendelik dan menggerakkan tangannya tiba-tiba kaki Kim M.O.U.N.G. disambar dan jago tua itu memekik sambil mengayunkan tangannya ke kepala pendekar rambut temas, satu pukulan maut yang dikirimkan dengan seluruh sisa-sisa tenaga. Ayah! Semua orang terkejut. Kim M.O.U.N.G. sendiri tak menyangka perbuatan Hu Beng Kui itu, baik-baik dia mau menolong orang namun si jago pedang justru. Menyerangnya dengan licik. Hantaman ke kepala itu sudah didahului cengkeraman di kaki yang membuat Kim M.O.U.N.G. harus mengerahkan Sinkang. Tapi begitu pukulan itu meluncur dan Kim M.O.U.N.G. bersiap dengan segenap ketabahannya mengerahkan Sinkang mendadak terdengar seruan halus disusul kebutan jarak jauh yang menangkis pukulan si jago pedang. Hu Tai Hiap, tak selayaknya berbuat curang. Sadarlah, Des Hu Beng Kui mengeluh, mengeluarkan teriakan tertahan dan tiba-tiba jago pedang itu terpental. Dan ketika dia roboh dan terbaring di tanah ternyata jago pedang itu sudah pingsan dan munculah Bu Beng Siansu, kakek dewa yang mahasakti. Kim M.O.U.N.G., biarkan Hu Tai Hiap bersama aku. Pergilah dan lihatlah temanmu Kui E-han. Kim M.O.U.N.G. tertegun. Bikong Hwesho dan lain-lain juga terkejut, mereka itu menjublak memandang kakek dewa ini, juga tertegun. Tapi ketika kakek dewa itu tertawa dan menggerakkan tangannya tiba-tiba dia lenyap kembali dan sudah menyambar tubuh si jago pedang, yang pingsan. Su Hu, Siansu, kakek dewa itu tertawa. Dari jauh dia kembali menyuruh Kim M.O.U.N.G. ke kota raja berkata pula agar Bikong Hwesho dan lain-lain mengikuti pendekar rambut emas itu. Dan ketika semua mendelong tapi sadar memandang Kim M.O.U.N.G. tiba-tiba pendekar rambut emas itu sudah berkelebat ke kota raja menyambar lengan kekasihnya. Mari, kita ke istana, Lian Moi. Su Hu menyuruh kita ke sana. Suat Lian mengangguk. Melihat ayahnya yang pingsan gadis ini tak merasa khawatir. Ayahnya telah berada di tangan Bu Beng Siansu dan tentu tak apa-apa. Kim M.O.U.N.G. menyambar lengannya dan mereka sudah berkelebat masuk. Dan ketika penjaga pintu gerbang kembali dibuat melongo dan bengong oleh bayangan dua orang itu maka berturut-turut Bikong Hwesho dan lain-lain menyusul. Eh, kenapa datang begini banyak siluman? Akan gegerkah kota raja? Entahlah, mereka itu seperti hantu-hantu kesiangan, lu ciyuk. Barangkali memang geger. Bikong Hwesho dan yang lain, lain tersenyum. Dalam keadaan seperti itu mereka jadi dibuat geli juga oleh kata-kata penjaga pintu gerbang ini. Maklumlah, gerakan mereka pun cepat dan mereka juga melesat seperti siluman, meskipun tentu saja masih kalah jauh dibanding Kim M.O.U.N.G. dan Putri Houtai Hiap, yang menghilang dan lenyap sepuluh kali lebih cepat dibanding mereka. Dan ketika mereka mengejar Kim M.O.U.N.G. dan tadi Bu Beng Sian Su berpesan pada mereka untuk kembali ke hutan kalau apa yang dilihat. Sudah selesai maka di sana Kim M.O.U.N.G. sendiri bersama Suat Lian sudah tiba di istana. Waktu itu, Kue E.Hon sudah dibawah Bu Chiang Kun. Di bawah cengkeraman Panglima ini pemuda itu tak dapat bergerak. Kue E.Hon berteriak-teriak sepanjang jalan dan teman-temannya, penduduk Ming Chiang memburu. Kalau saja Panglima Bu tidak mengusir dan menggebah mereka barangkali Kue E.Hon sudah jatuh di tangan bekas teman-temannya ini, yang memandang penuh kebencian dan memaki-maki. Dan ketika siang itu juga Kue E.Hon dihadapkan Kaisar namun Kaisar menyuruh wakilnya mengadili Menteri Muda itu maka Kue E.Hon berteriak-teriak tak keruan dan memaki kalang kabut. Tidak, aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Lepaskan. Namun Kue E.Hon di bawah cengkeraman Bu Chiang Kun. Mewakili Kaisar bertanyalah Hon Taijin pada pemuda itu, melancarkan semua tuduhannya namun Kue E.Hon mengelak sana sini, menjerit dan manta agar Hek, Taijin dibawa ke situ, bahkan menyebut, nyebut pula pangeran Ye Ufu, putera Kaisar. Dan ketika teriakan pemuda itu terpaksa dibungkam dengan satu pukulan ditengkuk akhirnya Kue E.Hon mengeluh dan saat itu berkelebatlah bayangan Kim M.O.U. Eng dan Suat Lian. Ah, tolonglah aku, Tai Hiap, tolong. Kue E.Hon merintih, girang melihat pendekar rambut emas dan tahu-tahu pemuda itu sudah lepas dari cengkeraman Bu Chiang Kun. Dan ketika Panglima itu membalik dan tertegun melihat pendekar rambut emas maka Panglima ini berkata agar pemuda itu dilepaskan. Nanti dulu, Kim M.O.U. Eng mengerutkan. Kening, tadi aku menitipkan pemuda ini kepadamu, Chiang Kun. Tak boleh dia disakiti. Sekarang katakan apa yang terjadi dan mana Seri Baginda Kaisar. Seri Baginda tak mau melihat muka orang Shikwe E.Hon ini. Seri Baginda diwakili Han Tai Jin. Hektometer begitukah? Benar, Han Tai Jin bangkit berdiri. Orang ini telah melakukan banyak dosa, Tai Hiap. Harap lepaskan dia dan biar kami adili. Tidak, jangan Kue E.Hon malah meratap. Bawa aku keluar Tai Hiap. Orang-orang di sini semua memusuhiku. Tentu saja. Ahau, saudara Akong yang dibunuh tiba-tiba membentak, menyeruak dari barisan temannya yang berkumpul mengelilingi sidang. Kau pembunuh dan ternyata penggelap pajak negara pula, Kue E.Hon. Kau wal gojor dan lintah penghisap. Kau selayaknya dibunuh dan dimusuhi semua orang. Lihatlah, Kue E.Hon menangis. Mereka tak memberikan kesempatan padaku memela diri, Tai Biap. Mereka ini memojokan dan menyudutkan aku. Kalau begitu apa yang kau mau ii? Panggilkan Hek Tai Jin, juga Ye Wong ya, pangeran Ye Yu. Kim Emowu yang membalik, menghadapi Bu Chiang Kun. Kenapa dua orang itu tak kalian panggil? Bukankah Kue E.Hon berhak membela diri? Bu Chiang Kun kebingungan. Pangeran tak ada di tempat, Tai Hiap. Sedang Hek Tai Jin. Tanda petik. Bohong, mereka bohong Kue E.Hon memotong. Mereka itu melindungi Hek Tai Jin dan pangeran, Tai Hiap. Mereka diam sebuah bentakan mengejutkan pemuda itu, muncul tiba-tiba. Aku di sini, orang Shikwe E. Dan ini juga Hek Tai Jin munculah di ruang itu pangeran Ye Ufu dan Hek Tai Jin. Seng pangeran tenang-tenang sementara Hek Tai Jin agak pucat. Entah bagaimana dua orang itu muncul dengan berani dan tuduhan Kue E.Hon seketika patah. Dan ketika Kue E.Hon terbelalak dan kaget melihat dua orang itu maka pangeran Ye Ufu berkata, Lihat, Bu Chiang Kun tak melindungi kami atau siapapun, Kue E.Hon. Tadi kami memang pergi tapi sekarang sudah datang. Katakanlah apa yang hendak kau katakan. Kue E.Hon tiba-tiba terpaku. Melihat munculnya Seng pangeran mendadak membuat pemuda itu diam, Seng pangeran memang tak mempunyai urusan serius dengannya, lain dengan Hek Tai Jin yang masih saudara dari Chuang We itu, Juragan Prahu. Dan ketika Kue E.Hon terdiam dan tak mengeluarkan suara maka Kim E.Hon berkata menyuruh pemuda itu bicara. Katakanlah apa yang ingin kau katakan, pendekar itu mengerutkan kening. Dan kami semua menunggu jawabanmu, Kue E.Hon. Bersikaplah jujur dan kesatria. Aku, aku. Kue E.Hon gagap. Sebenarnya, Hek Tai Jin yang ingin kutuduh, Tai Hiap. Dia itulah biang keladi utamanya. Urusan apa? Tentang teman-temanmu di Ming Chiang atau masalah penggelapan pajak? Aku, Kue E.Hon tiba-tiba menangis. Semuanya, Tai Hiap. Aku merasa tertipu semuanya oleh perbuatan menteri Hek itu. Dan pangeran dia, dia sahabat Hek Tai Jin. Pangeran suka melindungi dan membelah Hek Tai Jin dan ketika Kue E.Hon pucat dan menangis sambil memaki-maki menteri itu maka Ahau, laki-laki dari barisan Ming Chiang bangkit dengan gagah. Kue E.Hon, coba kau sangkal tuduhan kami bahwa kau telah membunuh teman-teman kami dari Ming Chiang. Urusan pajak yang kau gelapkan biarlah nanti dulu. Aku tak membunuh siapapun Kue E.Hon berteriak. Kalian tak memiliki bukti tentang itu. Ahau, kau dan teman-temanmu memfitnah. Kalau kami punya bukti Ahau menantang. Lihat, siapa ini, Kue E.Hon? Dan dengar apa katanya. Dan tiga laki-laki pengawal yang mengeluh dan diseret dari balik rombongan pemuda itu tiba-tiba membuat Kue E.Hon pucat karena itulah tiga pengawalnya terpercaya yang disuruh membunuh Akong dan Asem, juga bekas teman-temannya yang lain di mana semua mayat mereka akhirnya dilempar atau dibuang ke sungai. Kue E.Hon terbelalak dan gemetar. Dan ketika tiga pengawal itu disuruh berlutut di ruang sidang dan pandangan Kim E.Hon membuat mereka rontok nyalinya maka meluncurlah pengakuan tentang pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan Kue E.Hon, meminjam tangan pengawal-pengawalnya. Satu demi satu dibuka dan Kim E.Hon terkejut. Kue E.Hon, yang dulu dikenalnya begitu baik mendadak sudah berubah seperti serigala ganas yang tidak mengenal kawan. Siapapun dihabisi dan tak kurang dari tiga puluh pemuda. Ming Chiang dibunuh orang si Kue E.Hon ini. Rombongan Ahau marah dan semua memaki, ruang sidang menjadi gaduh dan sejenak ribut. Dan ketika Bu Chiang Kun meminta diam dan Kue E.Hon disuruh menyangkal lagi maka pemuda itu menggigil dan ketakutan hebat, meliar matanya, bentrok dengan pandangan Kim E.Hon yang dingin dan berkilat. Kau melakukan semuanya itu, Kue E.Hon? Kau membunuh-bunuhi temanmu sendiri hanya karena mereka melapor dan meminta bantuanmu masalah juragan perahu yang sewenang-wenang. Aku, aku, Kue E.Hon bingung aku tak. Tahu apa yang kulakukan, Tai Hiap. Aku-aku dibujuk Hektai Jin. Hektometer, jangan mencari-cari kawan, Kue E.Hon. Pembunuhan yang kau lakukan tak ada hubungannya dengan Hektai Jin. Pangeran Ye Ufu membentak. Benar, Hektai Jin berani. Itu urusanmu sendiri, Kue E.Hon. Kau pemuda tak tahu budi yang ingin menyeret orang lain. Keparat kau Kue E.Hon berteriak. Atas bujukan dan tipuan mulah aku melakukan semuanya ini, Hektai Jin. Kau menyuguk dan memberikan segala galanya untuk membungkam mulutku. Kau dan saudaramu hartawan si cu itu sama-sama menjerat aku agar tidak menggubris teman-temanku di Ming Chiang. Dan ketika Kue E.Hon melengking dan berteriak membeber tipu muslihat menteri itu maka semua orang tertegun dan terkejut. Hektai Jin yang tadi berani mendadak mengkert, nyalinya seakan dipukul-pukul Kue E.Hon, kian lama kian hebat dan akhirnya mundurlah menteri itu di balik punggung Pangeran Ye Ufu. Dan ketika Kue E.Hon menceritakan semuanya betapa atas bujukan menteri itulah dia melakukan semuanya ini maka Kue E.Hon menuding dengan gemetar, mengakhiri. Lihat, untuk menyelamatkan harta kekayaanmu kau menyogok dan memberiku segudang kesenangan, Tai Jin. Untuk menutup urusan di Ming. Chiang kau membungkam aku dengan harta dan kedudukan. Dan sekarang kau tak mau bertanggung jawab. Kau manusia keparat Jahanam. Semua orang tertegun. Sekarang terbukalah sepak terjang menteri ini. Kiranya Hektai Jin mendapat upeti dari keuntungan para majikan di Ming Chiang, melindungi dan tentu saja membela juragan-juragan perahu itu. Kue E.Hon dibungkam dan berhasil dibujuk untuk tidak membela teman-temannya lagi. Itulah permainan Hektai Jin bersama juragan perahu, termasuk saudaranya sendiri Chuang Wei itu, yang merasa mendapat backing kuat dan dapat berbuat sekehendak hatinya. Tapi karena masalah pembunuhan adalah tindak tanduk Kue E.Hon sendiri dan Hektai Jin tak ada sangkut, paut langsung. Maka pangeran Iye Ufu tertawa mengejek dan membela menteri itu, yang berlindung menggigil di balik punggungnya. Baiklah, Hektai Jin bersalah, Kue E.Hon. Tapi kesalahannya terbatas. Betapapun kau lah yang harus bertanggung jawab penuh atas pembunuhan-pembunuhan yang kau lakukan. Dalam hal ini Hektai Jin sama sekali tak menyuruhmu melakukan pembunuhan-pembunuhan itu. Kau lah yang memerintah dan kau lah yang bertanggung jawab. Untuk urusan ini Hektai Jin bersih. Kue E.Hon terbelalak. Pangeran tak menghukum dia itu. Yang menghukum adalah Ayahanda Kaisar, Kue E.Hon. Dia mungkin dikenakan tindakan administratif, dipindah atau diturunkan jabatannya. Tapi untuk pembunuhan-pembunuhan itu, kau lah yang bertanggung jawab. Kau yang bodoh kenapa mau dibujuk. Ahaha Kue E.Hon memekik. Itu tak adil, pangeran. Dia pun menjebak aku untuk penggelapan pajak negara. Dia, dia. Tidak. Bukti tanda tangan adalah perbuatanmu, Kue E.Hon. Tak usah mencari-cari untuk masalah ini. Sekarang selesaikan saja urusanmu dengan teman-temanmu di Ming Chiang itu. Dan ketika pangeran Ye Ufu membalik dan menghadapi pendekar rambut emas. Maka pangeran itu berkata, Nah, kau sudah mendengar semuanya ini, Kim Tai Hiap. Aku bukan melindungi atau membela Hek Tai Jin, tapi jelas urusan di Ming Chiang adalah tanggung jawab Kue E.Hon sepenuhnya. Kalau dia kuat imannya tak gampang dibujuk tentu dia tak akan berhasil dipengaruhi Hek Tai Jin. Tapi karena Hek Tai Jin bersalah membujuk orang lain maka Ayah Banda tentu akan mengenakan hukuman administratif kepadanya. Biar paman Han yang memutuskan dan begitu semuanya jelas dan gamblang tiba-tiba gaduh dan ributlah suasana. Kini Kue E.Hon tak dapat melarikan diri lagi, apa yang dilakukan memang tanggung jawabnya sepenuhnya. Hek Tai Jin hanyalah terlibat secara tak langsung dan pemuda itulah yang harus menanggung dosa atas membunuh teman-temannya. Hek Tai Jin memang tak terlibat urusan ini. Maka begitu dirinya difonis dan Kue E.Hon pucat. Melihat pandangan Kim E.Hon tiba-tiba pemuda itu berteriak dan melarikan diri, putus asa dan kini tak ada lagi yang melindunginya. Pendekar rambut emas memandangnya dingin dan penuh kemukakan, Kim E.Hon memang tak menduga sepak terjang pemuda Ming Chiang ini. Tapi begitu Kue E.Hon melarikan diri dan Ahau membentak tiba-tiba pemuda itu bergerak dan ratusan temannya yang lain tiba-tiba bangkit berdiri. Kue E.Hon, berhenti kau. Pertanggung jawabkan dulu semua perbuatanmu. Benar, dan hukuman mati patut untukmu, Kue E.Hon. Kau telah membunuh Akong dan lain-lain. Dan tangkap dia, Rajam. Kue E.Hon panik. Dimaki dan dibentak serta dikejar Ahau mendadak di aki hilangan kontrol dirinya. Kue E.Hon gugup dan takut bukan main, lari keluar istana namun Ahau menubruk. Dan ketika pemuda itu menerkam dan mereka jatuh bergulingan di tangga istana maka Ahau sudah membentak dan memukul-mukul tubuhnya. Kubunuh kau, Kue E.Hon. Kubunuh kau. Kue E.Hon melawan. Tentu saja dia marah kepada lawannya ini, apa saja dipukul dan ditendang, rambutnya dijambak dan Ahau bahkan menggigit telinganya. Dan ketika Kue E.Hon berteriak dan balas menggigit serta memukul lawannya maka ratusan layan Ming Chi yang sudah menyerbu dan mencabut senjata, berteriak dan Kue E.Hon pun pucat. Semua pengawal dan orang-orang yang ada di situ tertegun. Mereka terpaku oleh gerakan yang serba cepat ini, masuk dan menyerbunya kawan-kawan Ahau itu. Dan ketika tendangan atau pukulan disusul berkelebatnya senjata tajam yang bertubi-tubi mendarat di tubuh Kue E.Hon maka lolong dan jerit Kue E.Hon mirip serigala yang dikeroyok ribuan tikus buas. Aduh, tolong, aduh. Kue E.Hon tak dapat melarikan diri. Masa telah mengepungnya, penduduk atau nelayan-nelayan Ming Chi yang itu telah begitu histeris menikam atau membacok. Suara dan teriakan mereka menutupi suara atau teriakan Kue E.Hon. Dan ketika Bu Chiang Kun membentak namun orang-orang itu bahkan semakin buas dan semakin merarajalala maka berkelebatlah bayangan kuning emas yang mengeluarkan suara bagai guntur menggetarkan bumi. Berhenti. Ratusan orang itu terpelanting. Mereka roboh oleh bentakan pendekar rambut emas yang mengerahkan hikangnya, terbelalak melihat Kue E.Hon berlumuran darah dan sudah tidak bergerak lagi, tewas dengan usus cerai berai. Dan ketika pendekar itu tertegun dan bayangan ramping berkelebat di sampingnya maka suat lian bergidik dan memegang tangan kekasihnya ini. Cukup kalian menghukum orang Kim M.O.U. yang membentak, marah. Semua perbuatan Kue E.Hon telah ditebus dengan nyawanya, saudara-saudara. Kalian tak boleh mengganggu mayatnya setelah dia mati. Nelayan-nelayan itu terpaku. Mu Chiang Kun kini berkelebat dan menegur mereka pula, marah karena bentakannya tadi tak dihiraukan. Dan ketika semua didamparat dan ahau serta teman-temannya menunduk makahan, Tai Jin bangkit berdiri menyuruh orang-orang itu berkumpul di sudut. Mereka kini dituduh mengacau di istana di tempat kaisar, tempat yang seharusnya bersih dan tak boleh ada keributan. Dan ketika Kim M.O.U. yang menarik nafas dan marah memandang orang-orang itu mendadak Kue E.Lopek, lelaki tua menjatuhkan diri berlutut. Tai Hiap ampunkan kami semua. Kami bersalah, tapi kesalahan kami didorong emosional semua perbuatan Kue E.Hon yang semena menik kepada kami. Kami adalah rakyat miskin, orang yang hanya memiliki tenaga dan menjual tenaga untuk sesuap nasi bagi anak istri di rumah. Dapatkah Tai Hiap membantu kami membebaskan diri dari tuduhan istana? Hektometer, pendekar rambut emas tergetar. Terharu memandang kakek ini. Kau yang paling tua di sini, Lopek. Dan kau yang seharusnya paling bijaksana. Urusan ini sebenarnya urusan istana, tak seharusnya aku ikut campur. Tapi karena aku telah mengetahui kejadian ini dan dapat memahami emosi kalian yang meluap-luap. Biarlah kumintakan ampun pada Han Tai Jin dan memandang menteri tua itu pendekar rambut emas bicara. Tai Jin, bolehkah mereka diampuni? Pandanglah mukaku, Tai Jin. Dan beri mereka kelegaan batin. Hektometer, biarlah kulaporkan Sri Baginda dulu, Tai Hiap. Tapi agaknya tak semudah ini. Mereka harus diberi pelajaran. Kami mengaku salah, Puei Lopek kini berlutut di depan menteri itu. Tapi sudilah memberikan hukuman seringan-ringannya, Tai Jin. Kami orang-orang kasar memang tak tahu sopan santun istana. Baiklah, dapat kuurus, Puei Lopek. Betapapun aku juga memahami emosi kalian. Dan Hektai Jin, tiba-tiba Ahau melompat, menghadapi Kim Emoweng. Sudilah kau membantu kami menuntaskan masalah ini, Tai Jin kami terus terang khawatir diganggunya oleh juragan-juragan perahu itu Hektometer. Kim Emoweng teringat. Bagaimana? Dengan menteri Hekti itu, Tai Jin. Apakah dia dibiarkan bercokol di sana dengan sekutu-sekutunya? Maaf, akan kami bicarakan dengan Sri Baginda, Tai Hiap. Tunggulah namun baru menteri itu membalik tiba-tiba kaisar muncul. Ah, hormat kepada Sri Baginda Hanta Jin berlutut, diikuti yang lain-lain. Kebetulan paduka datang, Sri Baginda. Urusan telah selesai kecuali nelayan-nelayan Ming Chiang ini, dan juga Hektai Jin. Kaisar mengangguk. Dia telah mendengar laporan di ruang sidang itu, mengetahui tewasnya Kwee Hon dan kejadian lain-lain, juga kehadiran Kim Emoweng yang tentu saja diseganinya. Pendekar rambut emas itu telah banyak berjasa semenjak ayahnya masih hidup, mendiang kaisar lama. Dan ketika pendekar rambut emas memberi hormat dan kaisar muda tersenyum memandang Kim Emoweng maka urusan hari itu segera diselesaikan. Bahwa Hektai Jin dimutasikan jauh ke barat, tak lagi boleh berhubungan dengan hartawan-hartawan di Ming Chiang. Jadi tak dapat menerima upetil lagi dan otomatis runtuhlah baking yang diberikan menteri itu kepada Chuang Wee dan lain-lain, hal yang menggirangkan hati kaum nelayan itu, sebuah jaminan yang akan merobah nasib mereka. Tapi ketika kaisar bicara tentang mereka dan keonaran yang mereka lakukan di istana harus dihukum maka kaisar menjatuhkan hukuman tiga hari. Kalian harus tahu aturan. Kalian telah melanggar tata tertib. Tapi karena Kim Emoweng ada di sini biarlah menghormat mukanya kalian kubri. Hukuman seringan-ringannya. Tiga hari kalian harus dikurung dan baru setelah itu boleh bebas kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Pue Lopek dan teman-temannya berseru serentak. Hamba taat dan patuh, Sri Baginda. Sungguh bijaksana dan mulia hati paduka. Orang-orang itu girang. Hukuman yang diberikan kaisar memang ringan, bahkan amat ringan dan ketika mereka berlutut menyatakan kegirangan dan nelayan-nelayan Ming, Chiang ini berseru mengucapkan terima kasih maka persoalan selesai dan akhirnya pulanglah mereka setelah tiga hari menjalani hukuman kurungan. Tak ada lagi peristiwa dan benar saja terjadi perubahan besar-besaran setelah kaisar turun tangan, memindah Hek Tai Jain dan Chuang Wei serta teman-temannya ikut menyingkir. Maklumlah, tak mungkin mereka tinggal lagi di Ming, Chiang setelah tindak tanduk mereka dimusuhi nelayan-nelayan itu, yang menjadi berani dan keras setelah kaisar turun tangan. Apalagi Kim Mou Eng sendiri menemui juragan-juragan perahu itu dan dengan keras serta tegas pendekar rambut emas ini mengecam mereka, siap menghajar mereka kalau meneruskan sepak terjangnya yang merugikan rakyat. Dan ketika satu persatu para pemeras itu pergi dan melayan Ming Chiang hidup mandiri maka Puei Lopek menjatuhkan diri berlutut di depan pendekar rambut emas itu, sekali lagi mengucap terima kasih. Kami tak dapat membalas apa-apa, semoga budi kebaikan Tai Hiap diingat dan dicatatian yang maha kuasa. Kim Mou Eng tersenyum. Dia menetpuk pundak kakek itu dan berkelebat pergi. Dan ketika kakek itu menarik napas dan tak habis merasa kagum maka Kim Mou Eng sudah lenyap dan bersama kekasihnya serta enam tokoh ketua partai pendekar rambut emas itu telah menghadap Bu Beng Siansu. Nah, apa yang kalian lihat Bu Beng Siansu, kakek dewa itu duduk di dalam hutan. Waktu itu Hu Tai Hiap duduk di sampingnya dan kakek ini tersenyum-senyum. Hu Tai Hiap sendiri merah mukanya dan menunduk, tak banyak bicara dan sekali-kali dia mengerling. Kegarangan dan keberingasannya tak tampak lagi, tanda bahwa Bu Beng Siansu agaknya telah menjinakan si jago pedang ini, dengan nasihat atau wejangan-wejangannya. Dan ketika semua orang balik memandang dan tak ada yang menjawab maka kakek dewa itu memandang Bikong Hwesyo. Kau, katanya, apa yang kau lihat, Bikong Losuhu? Apa yang ingin kau tanyakan? Hektometer, Hwesyo ini berdebar, mengebutkan lengan. Pin Cheng, aku, tak melihat apa-apa, Siansu. Tak mengerti dan justru ingin mendapat keterangan. Sian Chai yang tecinjin berseru, menyambung. Pin Cheng juga tak mengerti akan semuanya. Ini, si Siansu. Pinton merasa bingung dan juga ingin mendapat keterangan. Benar, yang lain-lain berseru. Kami semua tak mengerti akan perintah-perintahmu, Siansu. Kenapa harus menyaksikan semuanya ini dan apa hubungan bocah Shikwe itu dengan Houtai Yap? Kalian tak mengerti apa-apa tidak. Kalau begitu mari kita mulai, dan Bu Beng Siansu yang tertawa mengulapkan lengannya tiba-tiba berseru. Cui Pangcu, dan kau Kim Emou Eng, dengar dan lihatlah apa yang hendak kutunjukkan ini. Pokok pembicaraan adalah masalah keadilan, ketidakadilan. Tanda petik. Nanti dulu, ketua Kong Tong tiba-tiba berseru. Kami hendak membicarakan cermin naga, Siansu. Bicara seperti apa yang kau janjikan dulu. Benar, yang lain teringat. Houtai Yap tak percaya bahwa kami mendapat izinmu untuk melihat benda itu, Siansu. Kalau pembicaraan tak ada hubungannya dengan ini lebih baik pembicaraan itu ditunda. Ah, kalian keliru, Bu Beng Siansu tertawa kalian tak sabar, Yang Te Chin Jin. Apa yang kubicarakan selalu kait mengait. Keadilan atau ketidaknya adilan itu justru terletak pada pembicaraan cermin naga ini. Jadi cermin itu ada hubungannya? Benar. Kalau begitu lanjutkanlah, maaf kami telah memotong dan Yang Te Chin Jin yang mundur dengan muka tersipu lalu meminta maaf karena sebagai orang Kang Ong tentu saja dirinya lebih tertarik membicarakan cermin naga daripada Kwe Eh Han. Pemuda yang disangka tak ada hubungannya itu, pemuda menyebalkan yang telah dibunuh teman-temannya sendiri, karena dia dan teman-temannya telah mengikuti jalannya peristiwa di istana. Dan ketika kakek itu tersenyum dan mengebutkan lengannya maka Bu Beng Siansu berkata, sabar namun mulai bersungguh-sungguh. Cui Pangcu, apa yang kalian lihat dan dengar sesungguhnya saling terkait. Urusan bocah Shikwe Eh itu erat hubungannya dengan cermin naga. Dan karena hal ini kait mengait, nyayarlah Hu Tai Hiap memperlihatkan sejenak benda itu kepada kalian. Hektometer, Hu Tai Hiap menghela nafas. Maaf bahwa cermin ini baru sekarang ku perlihatkan, yang tecinjin. Tapi harap kalian ketahui saja bahwa benda ini adalah milikku jago pedang itu mengeluarkan sepasang benda berkilau, meletakkannya di pangkuan Bu Beng Siansu dan kakek dewa itu tersenyum. Dan ketika semua terbelalak dan kagum ingin mengetahui tiba-tiba Bu, Beng Siansu mengangkat benda itu di atas kepala. Siapa ingin melihat? Aku. Aku. Bu Beng Siansu tertawa. Baiklah urut dari kiri ke kanan, yang tecinjin Bikong Losuhu mendapat kehormatan pertama kakek itu melemparkan sepasang cermin naga, memberikannya pada Bikong Hwesyo dan segera ketua Siulim itu menerima. Dengan cepat dan penuh keinginan tahu yang besar Hwesyo itu mengamati, kagum dan membolak balik dan segera terlihatlah olehnya sepasang gambar aneh di sepasang cermin itu. Pertama adalah gambar atau lukisan menyeramkan mirip setan atau siluman sedang gambar atau lukisan. Kedua adalah sepasang dewa-dewi yang cantik dan gagah menunggang naga, hal yang membuat kening Hwesyo itu bekerut. Dan ketika dia membalik dan melihat tiga bait syair di belakang cermin maka Bikong Hwesyo tertegun. Apa ini, Siansu? Rahasia cermin itu, yang dulu ku beritahukan. Kalian, dapatkah Siansu menjelaskannya? Haha, biar yang lain melihat dulu, Losuhu. Berikan pada yang tecinjin dan lain-lain agar mereka semua tahu. Tapi Pin Cheng belum puas kalau begitu amati dulu, puaskan dulu. Kalau kau dapat menangkap dan mengerti rahasianya maka kau adalah seorang cerdas. Bikong Hwesyo penasaran. Dia membalik dan mengamat-amati lagi benda ini, teringat bahwa dari benda inilah Hutai Hiap dapat memiliki kepandayan begitu tinggi, ilmu silat yang hebat. Dan justru karena ilmu silat itulah dia dan kawan-kawannya mengincar. Tapi ketika tak dilihatnya tanda-tanda lain kecuali gambar dan syair itu maka Bikong Hwesyo menyerahkannya pada yang lain dan berturut-turut yang tecinjin ataupun cius atau sumengamati, memperhatikan dan mencari-cari rahasia cermin itu, pelajaran ilmu silatnya. Tapi ketika tak ditemukannya apa yang dicari dan Ho Beng Kui diam-diam tersenyum dengan mati yang aneh akhirnya enam tokoh persilatan itu hanya melihat dan mengetahui syair di belakang cermin, selain dua gambar atau lukisan aneh itu. Kami tak melihat apa-apa. Cermin ini hanya berisi lukisan dan syair. Benar, kami tak dapat menemukan rahasianya, Sian Su. Cermin naga hanya berisi syair dan lukisan. Kalian tak mengetahui apa-apa Bu Beng Sian Su bertanya. Kalian tak dapat menemukan sesuatu yang kira-kira berharga? Tidak, kami bodoh. Sian Su. Pin Cheng tak melihat apa-apa selain lukisan atau syair itu. Sungguh aneh kalau kau menyatakan ada hubungannya dengan Kue E-Hon dan Bu Tai Hiap. Hektometer, bukan hanya Kue E-Hon dan Hu Tai Hiap. Bikong Lo Su Hu, melainkan kita semua. Hampir sebagian besar dari kita semua. Kalian sebaiknya memusatkan diri pada tiga bait syair itu. Sian Su dapat menerangkannya? Tentu, dan kita akan kesana, Lo Su Hu. Dan sebaiknya mari kita mulai. Lihat Bu Beng Sian Su membalik cermin naga. Apa yang tertulis di sini, Lo Su Hu? Kalian dapat membaca tiga bait syair ini? Ya. Nah, coba ku tulis. Biar kalian membaca dan Bu Beng Sian Su yang mengguratkan jarinya di atas pohon tiba-tiba mengulang dan memperbesar kalimat-kalimat di balik cermin itu, cepat dan kuat dan akhirnya terdapatlah dua belas baris kalimat indah di kulit pohon ya aktebal. Dan ketika semua mengamati dan matuh, tertuju ke situ, maka Bu Beng Sian Su telah mendemonstrasikan kesaktiannya menulis dari udara, tanpa menyentuh atau merusak kulit pohon. Angkat kepala, busungkan dada acungkan tinju pekekan kata tuntut sesuatu demi sesama. Itulah pahlawan harapan kita. Air beriak di tengah telaga berguncang lembut membuai sukma jebak menjebak membodohi kita. Pudarlah pahlawan harapan jaya. Adil tak adil permainan belaka jujur seiring itulah surga terpeleset. Jawa si manusia loba rusaklah sudah hancur semua. Kalian mengerti kakek dewa itu bersungguh-sungguh, membalik. Adakah di antara kalian yang dapat mengulas syair ini? Tidak. Ciu sekini menggeleng. Pinto tak paham apa yang kau maksud, Sian Su. Sebaiknya dijelaskan saja dan biar kami mendengar. Baik, kita menuju kuehan, kakek itu mengangguk. Tentu kalian sudah mengetahui cerita pemuda ini, bukan? Ya. Apa yang kalian ketahui? Sepak terjang pemuda itu, kekejamannya bagus, apalagi, Totiang. Hektometer, apalagi. Sian Su Ciu setertegun. Bukankah itu saja yang terlihat? Benar, secara sepintas, Totiang. Kalau kita mau memperhatikan lebih jauh lagi maka banyak yang akan dapat kita tangkap. Kau tak boleh menemukan itu saja. Pincheng tak mengerti. Bikong tiba-tiba memotong, mendahului. Apalagi yang kita lihat dari pemuda itu, Sian Su. Bukankah hanya kekejaman dan kejahatannya saja? Pincheng dan kawan-kawan hanya melihat bahwa pemuda itu kejam dan keji. Dia patut menerima hukumannya dengan kematian. Hukuman adalah akibat dari suatu sebab saja, seperti juga keberhasilan dari suatu sebab tertentu. Aku tidak membicarakan yang terlihat secara lahiriah, lo suhu. Melainkan ingin mengajak kalian melihat yang lebih dalam, secara batiniah. Aku ingin mengajak kalian menemukan apa yang sebenarnya telah terjadi, inti dari semua kejadian itu, ketidakadilan. Hektometer, ketidakadilan? Ya, kalian tahu dari mana pemuda ini berangkat? Maksud Sian Su? Lihat dan amati dari mana pemuda itu berangkat, lo suhu. Barangkali dapat kutuntun kalian bahwa pemuda itu berangkat dari ketidaknyaadilan yang terjadi di tempatnya, Ming Chiang. Bahwa karena tindakan para hartawan curang yang merugikan teman-temannya maka pemuda itu berangkat dan akhirnya mencari keadilan di kota raja, seperti yang sudah terjadi. Tahukah kalian sampai di sini? Bikong Hwesyo dan teman-temannya tertegun. Ragu. Lihat, kakek itu melanjutkan lagi. Berawal. Dari perbuatan Chuang Wei dan kawan-kawannya pemuda itu lalu pergi ke kota raja, lo suhu, bertemu dan akhirnya menjadi sahabat Hektai Jin. Kalian mengerti? Ya. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh. Kwe Ehon, berbekal semangat dan rasa keadilannya lalu menuntut perbaikan nasib teman-temannya tinggal dan akhirnya terbujuk Hektai Jin. Adakah yang salah di sini? Yang Te Chin Jin menggeleng. Mula-mula tidak, Sian Su. Tapi setelah itu Kwe Ehon melakukan kesalahan besar. Bagus, kesalahan apa? Terbujuk oleh Hektai Jin itu, lemah imannya dan melupakan teman-temannya. Hektometer, kakek itu mengangguk-angguk. Hanya itu saja, Tu Tiang. Kau tak melihat yang lebih penting lagi. Tentang apa? Kepentingan apa? Cari dulu. Jangan bertanya, Tu Tiang. Sebaiknya cari dulu dan coba temukan itu. Ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar jawaban itu. Kita jangan terburu menuduh seseorang lemah imannya karena pada dasarnya kita adalah juga manusia-manusia yang lemah. Yang Te Chin Jin jadi kejut, tak lagi menjawab. Siapa tahu kakek itu memandang sekeliling. Adakah yang dapat membacanya lewat syair yang kubuat? Semua menggeleng. Lihat, kakek itu menunjuk. Bayat pertama. Adalah seperti Kwe Ehon ini, Bikong Lo Suhu. Bahwa dengan langkah dan derap yang gagah pemuda itu menuntut keadilan demi teman-temannya. Bahwa dengan tinjut racung dan dada dibusungkan pemuda itu meneriakan keadilan untuk merubah nasib teman-temannya. Apakah itu salah Bikong Hwasyu? Momoto. Nanti dulu, aku tidak menyatakan salah atau benar, Lo Suhu. Tapi sampai di sini pemuda itu telah melakukan sesuatu yang mengagumkan dan berani. Lalu? Lalu sesuatu terjadi, Lo Suhu. Kwe Ehon memasuki sebuah telaga yang beriak perlahan. Pemuda itu memasuki sesuatu yang lembut namun berbahaya, riak yang membuai sukma. Hektometer, Pinco bingung. Suan Chong, ketua Kun Lun menyatakan isi hatinya. Pinco belum tahu kemana kau membawa kami, Sian Su. Dapatkah tidak berputar-putar dan terus terang saja menjelaskan maksudmu? Haha, kau tak sabar. Benar, Pinco penasaran, Sian Su. Dan terus terang saja tak sabar lagi ingin mengetahinya. Kita sedang menuju ke sana, kakek itu tersenyum. Menerangkan sesuatu tanpa mengurai-nya terlebih dulu mungkin akan memingungkan bagi yang kurang cerdas, Totiang. Sebaiknya sabar dan perhatikan baik-baik. Dengar, tadi aku mengatakan bahwa Kwe Ehon, pemuda itu, sedang mengebu-gebu menuntut keadilan. Dan kita lihat bahwa sampai di sini pemuda itu sudah berjalan di atas rel kebenaran. Tapi sayang, begitu memasuki telaga yang beriak perlahan namun lembut membuat sukma itu pemuda ini lupa diri. Coba kau lanjutkan, Kwe Ihi Seng Ho Siang, ketua Gou Bo Ok Pai mulai tertarik. Pin Cheng melihat sesuatu yang mulai menggetarkan, Sian Su, agaknya terjadi sesuatu yang menarik di sini. Benar, dapatkah kau merabahnya? Sedikit saja, tapi Pin Cheng belum berani menyatakan. Hektometer, sebaiknya tak usah takut, lo Su Hu. Ayo kita kupas ini bersama. Lihat, apa yang mendorong pemuda itu meninggalkan Ming Chiang? Karena ketidakpuasan hatinya, ketidakadilan. Itu, benar, ketidakadilan yang bagaimana Kwe Ihi. Hiang Ho Siang tertegun. Ayo, bicaralah, lo Su Hu. Teruskan saja karena teman-temanmu yang lain menunggu. Pin Cheng takut. Ah, tak perlu takut, lo Su Hu. Semua orang bisa salah tapi dari kesalahan itu justru kita tahu manayar, benar. Hektometer, Pin Cheng kira, ya, kenapa berhenti? Pin Cheng kira pemuda itu ingin menjadi pahlawan, Sian Su. Dia ingin menolong teman-temannya dan menonjolkan diri. Ah, melenceng Bu Beng Sian Su tertawa. Bukan itu yang menjadi intis harinya, Su Su Hu, melainkan sesuatu yang lain. Coba ku terangkan sedikit. Misalnya begini, kalian adalah Kwe Ihan, nelayan-nelayan Ming Chiang itu, ditindas dan selalu dirugikan hartawan-hartawan pemeras itu. Apa yang mendorong kalian untuk berontak? Apa yang menjadi sebab hingga kalian melawan? Ketamakan hartawan-hartawan itu, Sian Su. Kekejamannya yang tidak mengenal batas. Ya, itu sudah terlihat. Yang lain, Lo Su Hu, yang belum muncul ke permukaan. Kwe Ih yang hos yang bingung. Siapa yang tahu? Coba ku jawab, Kim Emu Eng, yang mulai mengenal tindak tanduk Su Hu nya tampil bicara. Barangkali yang ingin kau maksud adalah perbuatan hartawan-hartawan Ming Chiang yang merugikan rakyat, Su Hu. Bahwa dari sinilah kau ingin menyatakan pendapatmu tentang Kwe Ihan. Benar, itu yang ingin ku munculkan ke permukaan, Kim Emu Eng. Bahwa ketidaknya adilan yang merugikan inilah yang ku tuju. Kaum nelayan itu, termasuk Kwe Ihan, berontak menuntut keadilan. Karena mereka merasa dirugikan oleh ketidakadilan yang dibuat hartawan-hartawan di Ming Chiang. Salahkah itu yang Te Chin Jin, yang ingin mendebat dan penasaran tiba-tiba berseru? Bukankah setiap ketidakadilan adalah merugikan, Sian Su? Bukankah wajar bila ketidakadilan yang merugikan ini dilawan? Nanti dulu, jangan mengebu Bu Beng Siang Su, kakek dewa itu tertawa. Hati-hati dengan setiap ucapanmu. Yang Te Chin Jin, aku khawatir ada kata-kata yang bakal menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Lalu, ketika semua orang terbelalak dan Yang Te Chin Jin tampak terkejut maka kakek dewa ini melanjutkan. Aku tidak menyatakan ini salah atau benar, Chin Jin. Aku masih belum selesai. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan pada kalian, yang mengejutkan dan ketika semua orang kembali tertegun dan memandangnya kakek itu bicara lagi, lihat, bukankah sekarang kita mengetahui bahwa kedatangan Kue E Hon di Kota Raja adalah karena perasaan dirugikan ini? Bukankah pemuda itu menuntut keadilan karena dia, langsung atau tidak langsung, merasa dirugikan? Nah, karena dirugikan itulah dia menuntut keadilan, Chin Jin. Karena dirugikan itulah dia dan kawan-kawannya datang ke Kota Raja. Yang Te Chin Jin dan lain-lain merasa aneh. Sian Su, Tosu itu bicara. Bukankah wajar bila hal ini dilakukan pemuda itu? Bukankah wajar bila Kue E Hon dan kawan-kawannya menuntut keadilan karena merasa dirugikan? Ya, itu wajar, Chin Jin. Tapi ada yang tidak wajar. Apa yang tidak wajar? Apa yang tidak benar eh? Tidakkah kalian lihat? Perhatikan, karena merasa dirugikan maka pemuda itu dan kawan-kawannya menuntut, Chin Jin. Karena merasa dirugikan maka Kue E Hon dan kawan-kawannya datang ke Kota Raja. Kami sudah tahu, Bukankah wajar bila Kue E Hon dan kawan-kawannya datang ke Kota Raja. Tapi kami tak melihat adanya yang luar biasa, Sian Su. Kami kira wajar dan semestinya kalau orang-orang yang merasa dirugikan ini menuntut keadilan. Benar, dan aku juga menyatakan begitu, Bikong Lo Suhu. Tapi ada sesuatu yang tidak benar, yang tidak semestinya. Apa itu? Bu Beng Sian Su tertawa. Bikong Lo Suhu, serunya. Di dunia ini ada dua unsur kekuatan Im dan Yang. Tidakkah kau tahu apa yang ku maksudkan Ita? Tidakkah kau mengamati apa yang seharusnya kau amati? Semua orang sebagian besar memang begitu, Lo Suhu. Kita semua dan siapa saja sebagian besar seperti Kue E Hon. Kalau kau bertanya apakah itu maka coba kalian pikir apakah unsur satunya dari kekuatan Im dan Yang itu. Jangan tergesa bertanya. Semua orang memeras otak. Setelan Bu Beng Sian Su menggiring mereka pada persoalan adil dan tidak adil tiba-tiba semuanya tertujuk ke sini. Mereka mulai berpikir-pikir apa yang dilakukan Kue E Hon, yang tidak wajar itu, yang tidak semestinya, sebuah kupasan Yar harus diulas secara hati-hati, bersifat non lahiriah. Dan ketika semua orang tertegun dan memandang kakek dewa itu maka Bu Beng Sian Su bertanya. Sudah didapatkan. Ada yang tahu semua menggeleng. Haha, bodohu Beng Kui tiba-tiba melompat bangun. Kalian semua tolol seperti aku, Bikong Lo Suhu. Kalau begitu aku tidak sendirian. Lihat jago pedang itu tiba-tiba berkelebat, lenyap di sebelah kiri. Aku ingin membantu Sian Su agar kalian semua melek, Bikong Lo Suhu. Dan lihat apa yang ku bawa ini beluk-beluk-beluk beberapa tubuh tiba-tiba. Dilempar jago pedang itu, jatuh terbanting di depan semua orang dan Bikong Ho Sio serta yang lain-lain terkejut. Mereka tak tahu siapakah orang-orang yang dibawah Hubeng Kui ini, kecuali dapat diduga sebagai nelayan-nelayan sederhana yang pakaiannya amis. Dan ketika jago pedang itu berkelebat kembali dan duduk sambil tertawa maka dia mencengkeram seorang di antaranya sambil berseru. Hei, kau siapa namamu orang itu mengeluh, ketakutan. Heh, jawab pertanyaanku, manusia pengecut. Atau kau tak akanku bebaskan dan menyusul kuehan. Tidak, jangan orang itu pucat. Aku afuk. Taihip. Afuk. Nah, kau hubengkui melepas orang ini, menyambar yang lain. Kau siapa? Aku aku alok. Dan kau hubengkui menyambar yang lain, berturut-turut bertanya. Dan ketika orang-orang itu menyebut namanya satu per satu dan mereka dilempar bergulingan maka jago pedang itu berseru, nah, lihat. Mereka itu afuk dan aloh, bikong lo suhu, juga afet dan entah siapa lagi. Mereka ini adalah bekas nelayan-nelayan mingci yang pula, begundal kuehan. Mereka dulu juga berteriak-teriak tentang ketidaknya adilan yang merugikan itu tapi sekarang gam tidak bercuap-cuap. Apa maksudmu? Haha, jelas, lo suhu. Kalau tadi Siansu sudah mengisyaratkan adanya unsur im dan yang maka kebalikan dari merugikan itu adalah menguntungkan. Jelasnya, mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah bercuap-cuap kalau menerima ketidakadilan yang menguntungkan. Apa? Ya, itu kenyataannya, lo suhu. Kita, dan kuehan, adalah orang-orang yang suka berteriak-teriak tentang ketidaknya adilan yang merugikan. Sedang untuk yang menguntungkan, haha, kita menerimanya juga, lo suhu. Untuk ketidaknya adilan yang menguntungkan begini kita tak pernah bercuap-cuap. Lihat kuehan itu, dan lihat juga teman-temannya ini. Adakah mereka berteriak-teriak lagi tentang ketidakadilan di mingci yang itu? Haha, tak pernah lo suhu. Mereka sudah tutup metu dan pura-pura tak tahu akan nasib yang lain-lain di mingci yang. Dan orang-orang di mingci yang itu juga akan sama saja kalau menerima kejadian seperti kuehan. Mereka itu, orang-orang egois itu hanya berteriak-teriak tentang yang merugikan namun tak pernah berkawak-kawak tentang yang menguntungkan. Mereka dan kita di sini sama saja. Ah Bikong Hu Yoh melompat kaget, terkesiap. Kau ekstrim, hutai hiap. Kau terlalu... Hihi, apanya yang terlalu jago pedang itu tertawa bergelak. Tak usah menutup metu akan kenyataan ini, lo suhu. Kita harus berani dan jujur melihat semuanya itu. Kita adalah orang-orang yang berteriak tentang ketidakadilan namun sesungguhnya kita sendiri tak dapat adil terhadap diri sendiri. Dan kalau terhadap diri sendiri kita tak dapat bersikap adil maka jangan harap kita dapat bersikap adil terhadap orang lain. Haha. Bikong Hu Yoh pucat. Tiba-tiba bersama temannya Hu Yoh itu menggigil. Apa yang diceploskan Hu Tai Hiap ini adalah sesuatu yang mengejutkan sekali. Mula-mula dia mau menolak tapi terbentur kenyataan. Introspeksi ke dalam diri sendiri dan akhirnya dia melihat apa yang diucapkan itu. Memang, hampir sebagian besar manusia, dengan sebagian kecil saja yang tidak adalah orang-orang dengan type si Kue E Hon itu. Hu Beng Kui akhir-akhiraya belak-belakan menceritakan keberuntungan Kue E Hon, mendengar itu dari Afak Dn lain-lain dan dibukalaholah jago pedang itu akan ketidakadilan menguntungkan yang dinikmati Kue E Hon. Betapa setelah menikmati kesenangan dan kedudukan yang disodorkan Hek Tai Jain tiba-tiba saja pemuda Ming Chi yang itu lupa pada teman-temannya. Dan ketika semua dibuka panjang lebar dan Bikong Hwesyo serta lain-lain juga sudah mengetahui itu dari kejadian di istana maka jago pedang itu menutup. Nah, inilah yang hendak dimaksud Sian Sulo Suhu. Bahwa kalau kita mau berteriak-teriak dan menuntut keadilan maka kita harus jujur dan bertanggung jawab. Kita harus jujur dan bertanggung jawab tentang apa yang kita teriakan. Kita harus jujur dan bertanggung jawab tentang apa yang kita pekikan. Sebab kalau kita berteriak-teriak tentang ketidak keadilan yang merugikan namun kita tak pernah berkawak-kawak tentang ketidak keadilan yang menguntungkan maka kita mau enaknya sendiri dan tidak bertanggung jawab. Dan kita cenderung untuk melakukan itu, kita mudah terpeleset oleh riak telaga kehidupan yang menina bobok, yang menyenangkan. Bikong Hwesyo dan yang lain-lain bengong. Sekejap tiba-tiba pembicaraan sudah diambil alih oleh si jago pedang ini. Ku Beng Kui meluap-luap dan bersemangat. Tapi ketika jago pedang itu tampak berapi-api dan semua orang tertegun maka Bu Beng Siansu tertawa lembut mengebutkan lengannya. Duduklah, jangan terlampau bersemangat, ku tai hiap. Kau pun melakukan seperti apa yang dilakukan Kui E-han, meskipun agak sedikit berbeda. Benar, jago pedang itu mengakui aku sekarang melihatnya, Siansu. Aku sekarang mengerti. Bikong Hwesyo tertarik. Apanya yang berbeda, Siansu? Di mana letak perbedaannya? Dengarlah, kakek dewa itu tersenyum. Aku hendak menjelaskannya secara panjang lebar, lo suhu, perhatikan dan dengarkan baik-baik. Lalu membetulkan kakinya bersilah dengan macu berseri-seri kakek ini berkata, Lihat, kalian telah mendengar bahwa kita, sebagian besar dari kita adalah manusia model Kui E-han. Kita berteriak-teriak tentang ketidak keadilan, yang merugikan. Sedang untuk yang menguntungkan, meskipun itu juga ketidak keadilan, kita menerimanya dan diam-diam saja. Adakah keadilan akan datang kalau begini caranya? Adakah keadilan akan kita peroleh? Kalaupun datang maka itu adalah keadilan yang semu, cuwe pangcu. Ketidak keadilan akan datang lagi dengan care atau macamnya yang berbeda. Menghendaki sebuah keadilan haruslah dimulai dari diri sendiri. Kalau kita tidak mau keadilan yang merugikan maka kita harus juga menolak ketidak keadilan yang menguntungkan itu. Jangan seperti Kui E-han, menolak ketidak keadilan yang merugikan namun mau menerima ketidak keadilan yang menguntungkan. Mana bisa keadilan yang benar datang memperlihatkan diri? Kita cenderung untuk yang senang-senang saja, cuwe pangcu. Untuk yang tidak menyenangkan, yang merugikan, biasanya kita bersikap keras dan penuh perlawanan. Memang aku tidak menyatakan bahwa ketidak keadilan yang merugikan harus didiamkan saja. Tidak, aku tidak berkata begitu. Tapi bagaimana kalau ketidak keadilan yang menguntungkan datang kepada kita? Bagaimana sikap kita menghadapi dan menerimanya? Menerima ketidak keadilan yang menguntungkan sama jahatnya dengan ketidak keadilan itu sendiri, cuwe pangcu. Karena itu kita harus mawas diri dan benar-benar adil kalau ingin menuntut keadilan. Semua mengangguk-angguk, mulai mengerti lihat, kakek itu melanjutkan. Dulu dengan kemarahan dan kebencian kue ehon menuntut keadilan di kota raja, cuwe pangcu. Pemuda itu marah-marah karena dia merasa dirugikan oleh sepak terjang hartawan-hartawan di Mingciang. Dengan gagah dan penuh keberanian pemuda itu datang, bertemu dengan hektaijin. Tapi bagaimana ketika dia dibujuk dan mulai mendapatkan kesenangan-kesenangannya? Lihat, mula-mula wanita disodorkan kepadanya, cuwe pangcu. Siong hai dan lain-lain wanita cantik yang sengaja diberikan. Hektaijin kepadanya lalu harta dan kedudukan, disusupi kesenangan-kesenangan lain yang tidak diperoleh kue ehon di tempatnya. Dan karena pemuda itu menerima dan tidak menyadari bahayanya riak teiaga kehidupan yang membuainya ini, maka perlahan-lahan pemuda itu terjebak dan semakin dalam hingga akhirnya tergelincir. Kue ehon, yang semula pahlawan tiba-tiba pudar citranya. Dia terpeleset dan menghanurkan diri sendiri. Dan karena pemuda itu telah bersikap tidak adil terhadap diri sendiri maka semua dosa dan kesalahannya terhukum oleh perbuatannya sendiri. Jelas? Bikong Hwasyo dan lainnya mengangguk. Angguk. Sudah selesaikah cerita ini kakek itu? Bertanya sendiri. Belum, jawabnya pula. Masih ada yang harus diketahui, cuwe pangcu, yakni perbedaan antara hutai hiap dan pemuda itu. Hektometer, ciusa tosu tertarik. Perbedaan yang bagaimanakah, siensu? Bolehkah kami tahu? Tentu, hutai hiap telah menyadari kesalahannya, totiang, barangkali tak apa kalau aku bicara di depan yang bersangkutan. Begitukah? Hutai hiap? Jago pedang itu mengangguk. Nah, ada perbedaan di antara kue e hon dan hutai hiap ini, cuwe ing hiong, yakni datangnya ketidaknya adilan yang menguntungkan itu. Kue e hon, sebagai anak muda barangkali akan kita bela karena dia belum banyak pengalaman, masih muda dan masih hijau, begitu barangkali. Tapi bagaimana dengan hutai hiap? Bagaimana dengan jago pedang ini? Sababat kita ini lebih lagi, cuwe ing biong. Hutai hiap sengaja menciptakan ketidaknya adilan demi dirinya sendiri. Ercu si terkejut. Bagaimana itu, siensu? Kesengajaan bagaimana? Ya, lihat, totiang. Antara kue e hon dan hutai hiap ada perbedaan, meskipun masing-masing masih dalam lingkaran yang sama. Kue e hon, pemuda mingci yang itu menerima ketidaknya adilan yang menguntungkan di luar kesadarannya. Artinya pemuda itu hanya didatangi oleh ketidaknya adilan yang menguntungkan di luar rencananya. Sama sekali kue e hon tak mengira atau menduga adanya perubahan kehidupan itu. Dia sama sekali tidak merencanakan untuk menikmati ketidaknya adilan yang menguntungkan itu sejak berangkat dari mingci yang. Pemuda ini hanya diberi dan mendapat kesempatan untuk menikmati ketidaknya adilan itu yang menguntungkannya. Dan karena kita sebagian besar memang lemah terhadap hal-hal yang menyenangkan begini maka pemuda itu menerima dan hanyut dalam jebakan hek tai jeng itu. Sedang hu, tai hiap swan chong, ketua kun lun kini maju bertanya. Bagaimana dengan hu, tai hiap, si an su? Apakah dia tidak diberitahu mendapat kesempatan itu? Tidak, hu, tai hiap justru menciptakan ketidaknya adilan ini, swan chong to tiang. Dia dengan sengaja dan sadar menciptakan ketidaknya adilan itu. Hu, tai hiap sama dengan cuang wei dan kawan-kawannya itu. Ha, hu, hu, tai hiap tertawa bergelak. Inilah hal yang memalukan diriku, swan chong to jin. Sebagai pendekar dan orang yang sudah disebut orang baik-baik aku masih juga melakukan itu. Aku memang sama dengan cuang wei dan kawan-kawannya itu. Aku barangkali juga sama dengan hek tai jin. Pinco belum mengerti, swan chong agak ragu, mengerutkan kening. Ketidak adilan bagaimana yang kau maksudkan si an su? Dapatkah kau memberi penjelasan? Ah, tidakkah jelas, tot yang? Hu, tai hiap mencuri cui si an gin keng dan lu ciang hoat yang dimiliki kim emowu eng, dalam nafsunya yang tidak mau kalah. Tapi begitu kim emowu eng mendapatkan kha ibal sin keng dan jin si an engnya tiba-tiba jago pedang ini marah dan tidak mau menerima. Bukankah jelas dia mau menangnya sendiri? Tot yang, bukankah hu tai hiap tahu bahwa dengan memiliki gabungan ilmu silat yang dimiliki kim emowu eng dia bakal tak dapat dikalahkan lawannya? Karena itulah dia berani sesumbar untuk mengalahkan muridku dalam 20 jurus, tot yang. Tapi begitu dia kebentur batunya tiba-tiba hu tai hiap marah-marah dan tak dapat mengendalikan diri. Oha, suan cong to jin tiba-tiba mengerti. Mengangguk-angguk. Itukah kiranya, si an su? Itulah yang kau maksud? Ya, dan kita lihat tot yang. Dalam ketidakadilan begini siapa saja dapat dipengaruhi. Tua atau muda dapat terkecoh, yang masih hijau atau yang sudah berpengalaman tetap saja dapat tergelincir dalam masalah ini. Karena itu menyadari semuanya ini dan berhati-hati adalah merupakan diadakan baik yang amat terpuji. HMM, hektometer semua mengangguk-angguk. Kaget tapi juga kagum. Kini kami mengerti, si an su. Tapi agaknya masih ada lagi wajanganmu. Dengarlah, kakek itu berseri-seri. Orang seperti Kwe Ehon tak sejahat. Orang seperti Cuang Wee, tot yang. Orang seperti Kwe Ehon adalah korban dari kejadian yang diciptakan oleh orang seperti Cuang Wee. Tapi karena orang seperti Kwe Ehon akhirnya terjerumus dan mabok dalam kesenangannya sendiri maka orang macam begini tak akan terlepas dari buah yang ditanamnya. Karena itu orang seperti Kwe Ehon akhirnya juga sama-sama buruk seperti Cuang Wee karena mereka itu bisa menjadi penindas dan pemeras. Jadi hukuman itu setimpal untuknya, si an su setimpal atau tidak urusan Tuhan, tot yang. Kita manusia acap kali menghukum lawan dengan nafsu berlebihan. Yang perlu kita sadari adalah pelajaran dari semuanya ini, hikmat dari semua kejadian itu. Apakah kalian dapat mengerti tanda seru? Dapat, ketua kun lun itu mengangguk-angguk, pintu sekarang mengerti, si an su, dan sungguh benar apa katamu. Nanti dulu, tidak adakah yang dapat mengorek satu hal lagi? Tidak adakah di antara kalian yang dapat menemukan sebongkah mutiara yang masih terpendam? Orang-orang itu tertegun. Lihat, Bu Beng Sian Su kembali berkata, masih ada yang ketinggalan, cuing hing. Masih ada satu hal penting lagi yang harus kalian ketawil. Tentang apa? Tentang ketidaknya adilan ini, peristiwa ini. Ah, kami tak tahu apa-apa, kau ihi yang hos yang mengeluh. Kami merasa diri kami bodoh dan tak tahu apa-apa, si an su. Sebaiknya kau jelaskan saja dan biar kami sebagai pendengar. Benar, yang tecinjin mengangguk mengiakan. Kau jelaskan saja, si an su. Biar kami sebagai pendengar. Baik, kakek itu tetap berseri-seri. Aku hendak menunjukkan kepada kalian bahwa yang dituntut orang-orang Ming Chiang itu bukan keadilan, Totiang, melainkan yang lain. Tahukah kalian apa yang dituntut itu? Tidak. Ha-ho, yang dituntut adalah kesenangan, Totiang. Bukan keadilan. Mereka itu menuntut kesenangan. Eh, Chiusa melengak. Apakah benar, si an su? Bukankah keadilan itu akhirnya juga berupa kesenangan? Inilah yang salah kaprah, kakek dewa itu tertawa. Mereka tak tahu apa yang dituntut, Totiang. Mereka mengira kesenangan adalah keadilan. Dan karena mereka tak tahu ini maka orang-orang macam Afuk dan Alok Ita sudah tidak bercuap-cuap lagi begitu disumpal kesenangan. Chiusa tertegun, mulai berkeringat. Apakah si an su dapat memberikan bukti? Tentu, dengarlah, Totiang aku memang hendak menjelaskan hal ini. Keadilan adalah sesuatu yang mengandung banyak unsur. Kesenangan adalah satu di antara unsur-unsur tadi. Dan karena keadilan jauh lebih besar dan lengkap dibanding kesenangan maka keadilan bukan kesenangan. Kesenangan adalah bagian dari keadilan, seperti halnya lengan adalah bagian dari tubuh. Tubuh sendiri bukanlah lengan. Tubuh adalah kesatuhan dari apa yang kita namakan kaki, lengan kepala dan sebagainya. Dan karena tubuh bukanlah lengan maka keadilan bukanlah kesenangan. Kesenangan itu hanyalah bagian dari tubuh saja. Tubuh keadilan, salah satu unsur atau elemennya, seperti halnya lengan atau kaki kita yang merupakan. Bagian dari tubuh, badan. Dan karena kita mulai tahu ini maka harap kalian waspada bahwa keadilan bukan kesenangan. Kami masih bingung, Bikong Hwasyok ini maju bicara. Coba jelaskan sekali lagi, Siansu. Dan sedikit lambat agar Picheng dapat mengunyahnya. Baiklah, dengarkan, kakek itu mengangguk. Kesenangan adalah bagian dari keadilan, lo suhu. Mendapatkan keadilan berarti otomatis akan mendapatkan kesenangan juga. Dan karena kesenangan bukan keadilan maka mendapatkan kesenangan belum berarti mendapatkan keadilan. Kesenangan itu seperti lengan, misalnya. Dia ini terbatas, hanya itu itu saja. Dan karena lengan hanyalah lengan maka lengan bukanlah kaki atau kepala misalnya. Lain dengan tubuh, keadilan. Di situ telah tercakup lengan, kaki dan sebagainya. Pahamkah kalian tuju? Oha, Hwasyok itu mengangguk-angguk. Picheng mulai paham. Siansu. Dan coba teruskan dengan orang-orang Ming Chiang itu. Baik, sekarang kembali ke orang-orang itu. Kakek ini menarik nafas, tetap berseri-seri. Kenapa mereka kukatakan bukan menuntut keadilan melainkan kesenangan, lo suhu? Kenapa aku bicara seperti itu? Gamblang sekali jawabannya, lo suhu. Kita melibat jelas akan perbedaan dua hal itu. Lihat, Kwe, Eh Hon dan Afuk serta Alok menunjukkan kepada kita akan kenyataan ini. Mereka membuktikan kepada kita bahwa bukan. Keadilan yang dituntut melainkan kesenangan. Buktinya, begitu kesenangan sudah diperoleh maka mereka berhenti dan tidak peduli lagi kepada teman-temannya. Nanti dulu, Yang Te Chin Chia meloncat masuk. Perlahan-lahan dulu, Siansu. Pincheng ingin mengunyahnya secara lambat dan hati-hati. Boleh, dengarkan lebih lanjut, Chin Chin. Kesenangan, seperti yang kukatakan tadi berhubungan dengan aku, Ego. Dan karena kesenangan berhubungan dengan aku atau Ego maka kesenangan bersifat dangkal. Menuntut kesenangan pada dasarnya memenuhi keinginan si aku ini, Ego, jauh bila dibanding dengan menuntut keadilan. Karena kalau kesenangan bersumber pada si aku atau Ego maka keadilan bersumber pada cinta kasih. Nah, lihat perbedaan besar di antara keduanya ini, Chin Chin. Lihat apa yang terjadi kalau kedua-duanya bergerak. Yang Te Chin Chin terbelalak. Aku hendak melanjutkan sedikit lagi tentang ini, kakek itu berseri-seri. Sekarang kalian buktikan dengan apa yang diperbuat Kue Ehon juga alok atau afuk itu. Mereka, orang-orang ini, pada dasarnya menuntut kesenangan, bukan keadilan. Karena itu begitu kesenangan itu mereka peroleh dan si aku atau si Ego terpenuhi maka mereka tak ingat lagi pada kawan-kawannya di Ming Chiang itu. Kue Ehon dan kawan-kawannya ini terkecoh diri sendiri. Mereka bukan mencari keadilan tetapi kesenangan. Karena itu begitu kesenangan datang dan mereka tenggelam maka mereka pun lupa diri. Inilah juga yang dialami sebagian besar manusia, nelayan-nelayan Ming Chiang yang lain itu dan barangkali juga kita di sini. Yang Te Chin Chin terkejut. Dan kalian tahu bagaimana kira-kira contoh keadilan yang bersumber pada cinta kasih itu? Yang Te Chin Chin dan kawan-kawannya menggeleng. Haha, Kue E Lopek itulah contoh yang gamblang di sini, Chin Chin. Kakek yang tidak pernah memikirkan diri sendiri itulah contohnya. Lihat berapa uang yang dia dapatkan dari Kue Ehon, lihat berapa kali dia sungguh-sungguh menuntut keadilan. Adakah uang yang dia sembunyikan untuk dirinya pribadi? Adakah kakek itu menyembunyikan sebagian uang yang diterimanya dari Kue Ehon? Tidak, kakek itu tak pernah menyisihkan uang yang diterimanya untuk dirinya sendiri, Chin Chin. Semua yang didapat diberikannya kepada teman-temannya. Kakek itu tak memikir diri sendiri karena dia memang tak berniat untuk menyenangkan diri sendiri. Kakek itu ingin membantu teman-temannya, menolong teman-temannya. Keinginan atau niat yang timbul dari cinta-kasih, cinta terhadap sesama dan kasih terhadap sesamanya pula. Sayang, karena kakek ini terlalu sederhana dan lugu maka niat atau maksud hatinya itu digantungkannya kepada Kue Ehon, pemuda. Yang dianggapnya jauh lebih mampu daripada dirinya yang sudah tua. Kalian mengerti? Tiba-tiba semua orang tertegun. Kini dibukalah secara panjang lebar contoh-contoh yang bagus sekali oleh kakek dewa itu. Bu Beng Sian telah mengupasnya dan satu demi satu kakek itu menerangkannya kepada mereka. Mulai dari ketidakngeadilan yang menguntungkan sampai pada masalah aku dan cinta kasih. Jelas dan gamblang karena kakek itu mengurainya secara panjang lebar, satu sama lain saling terkait dan kagumlah semua orang akan kenyataan yang disodorkan ini. Dan ketika mereka mengangguk, angguk dan semua mendecak maka kakek itu bangkit berdiri. Nah, sekarang jelaslah kalimat-kalimat dalam syair ini. Bayt pertama adalah mula gerakan Kue Ehon dalam menuntut keadilan. Bayt kedua menerangkan pemuda itu mulai memasuki telaga yang beriak perlahan. Dan karena sekarang kita tahu bahwa Kue Ehon dan orang-orang mingci yang itu bukan menuntut keadilan melainkan menuntut kesenangan maka akhirnya kata adil hanya permainan mulut belaka. Akibatnya yang mereka dapatkan pun hanya sebuah keadilan semu. Nanti dulu, Suan Chong Tojin berseru. Apakah nelayan-nelayan itu sekarang masih mendapatkan keadilan yang semu? Sian Su? Bukankah Hek Taijin sudah dipindah dan Chuang Wei serta kawan-kawannya juga menyingkir tanda seru? Haha, menjawab ini mudah saja To Tiang. Orang akan mendapatkan yang semu kalau mulai dengan yang semu juga. Dan akan mendapatkan yang sejati kalau mulai dengan yang benar. Sebaiknya kau lihat saja karena kebodohan biasanya menuntun kepada kesengsaraan. Pintu tak puas. Mut Bu Beng Sian Su lenyap. Mendengarkan saja tanpa menghayati tak ada gunanya, To Yang. Sebaiknya kau belajar pula mengamati jalannya roda kehidupan dan kakek itu yang tertawa entah di mana tiba-tiba meminta maaf dan sudah pergi jauh, menghilang dan tak ada siapapun yang dapat mengikuti karena kesaktian kakek itu memang luar biasa. Kalau manusia dewa itu tak menghendaki jangan harap mereka dapat bertemu. Dan ketika kakek itu lenyap dan orang tertegun kagum maka Hu Beng Kui tertawa bergelak dan berkelebat pula, lenyap menyusul Bu Beng Sian Su dan jago pedang itu menyuruh puterinya dan Kim M.O.U.eng datang ke Cebu. Inilah hal yang tak diduga pendekar rambut emas dan kekasihnya tiba-tiba berseri-seri. Perintah itu sama halnya persetujuan ayahnya merestui perjodohan. Suat Lian tiba-tiba tersenyum dan melirik kekasihnya dan ketika pendekar rambut emas tertegun namun tentu saja gembira bukan main maka pemuda ini bergerak dan menyambar lengan kekasihnya pula, lenyap tertawa girang dan minta diri pada Bikong Hwesho dan lain. Lainnya itu, tinggallah enam orang ketua ini yang merenungi wajangan Bu Beng Sian Su. Mereka manggut-manggut dan berseri-seri. Kegembiraan dan kesenangan mereka lain dengan yang dialami Kim M.O.U.eng. Mereka mendapat makanan rohani dari Bu Beng Sian Su, kakek dewa yang hebat itu. Dan ketika masing-masing saling pandang dan bangkit berdiri mendadak Bihang Hwesho berkelebat pulang ke Siurin, pamit pada teman-temannya tapi yang lain-lain mendadak menyusul, pulang dan berseri-seri ke rumahnya sendiri. Dan ketika tinggal Suwon Chong To Jin yang masih termangu dan akhirnya menghela nafas maka Tosu itu duduk bersila dan malah bersama di wajangan Bu Beng Sian Su, yang demikian banyak dan termasuk berat memang harus dikunyah dan dimamah secara perlahan-lahan. Tosu itu mengangguk-angguk dan terngianglah dia akan segala kata-kata kakek itu. Mulai dari ketidaknya adilan sampai cinta kasih. Mulai dari yang merugikan sampai yang menguntungkan ah, begitukah kiranya. Demikian pelik dan berbelit-belit. Hektometer ketidaknya adilan ada dua, dipandang dari dua sisi yang berbeda. Yang satu merugikan sedang yang lain menguntungkan. Untuk yang merugikan jelas manusia berteriak-teriak, tak ada yang tidak. Tapi bagaimana dengan yang menguntungkan? Adakah yang berteriak-teriak? Lucu, selama ini dia belum pernah dengar. Untuk ketidaknya adilan yang menguntungkan biasanya manusia. Diam, tak pernah berkawak-kawak, pura-pura bodoh dan seakan tidak tahu menahu. Tak ada suara keras menyambar dan sungguh bertolak belakang dengan yang merugikan itu. Untuk yang pertama manusia sanggup mati, kalau perlu berjibaku. Tapi untuk yang kedua, eh eh, nanti dulu. Aku masih ingin berumur panjang dan menikmati hidup kok. Dan ketika atosu itu tersenyum-senyum dan geli serta gemas maka wajangan lain dikunyahnya lembut dan perlahan-lahan. Bu Beng Siansu mengatakan bahwa ketidakadilan, yang menguntungkan itu, bisa datang dan didatangkan. Contoh pertama adalah Kue E-Han, pemuda Ming Chiang itu. Pemuda ini didatangi dan mendapat kesempatan untuk menikmati ketidakadilan, yang menguntungkan. Sedang yang kedua adalah seperti Chuang Wei dan teman-temannya itu, juga Hu Tai Hiap. Mereka ini mendatangkan dan sengaja mencipta ketidakadilan, untuk keuntungan diri sendiri. Dan tertegun bahwa orang seperti Hu Tai Hiap bisa kejeblos dan melakukan tindakan tercela itu maka Suwon Chong Tojin terpekur dan terkejut. Benar kakek dewa itu, hal ini bisa menimpa siapa saja, yang muda atau yang tua, yang belum pengalaman maupun yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Dan karena hal itu merupakan pelajaran bagi dirinya sendiri maka Tosu itu tergetar dan mengangguk-angguk. Kemudian lagi, masalah tuntutan itu. Benarkah mereka menuntut keadilan? Tidakkah orang-orang itu menuntut kesenangan? Keadilan berasal dari cinta kasih, sedang kesenangan tidak. Kesenangan berasal dari tuntutan atau keinginan si aku, ego. Sifatnya dangkal dan memang bertalian erat dengan diri sendiri. Karena itu begitu Kwe E Hon memperoleh kesenangannya dan tenggelam dalam kesenangannya ini lupalah pemuda itu pada misi semula. Tak ada cinta kasih di situ, tak ada keadilan. Yang ada hanyalah tuntutan kesenangan. Ah, Tosu ini mengangguk-angguk. Apalagi, Tosu itu merenung. Bu Beng Siansu menyatakan bahwa kesenangan hanyalah bagian dari keadilan dalam konteks pembicaraan ini. Jadi kalau orang mendapatkan kesenangan maka belum tentu mendapatkan keadilan. Keadilan itu adalah sesuatu yang utuh, yang mencakup banyak unsur. Jadi kalau orang mengejar-ngejar satu dari sekian unsur ini maka yang utuh, keadilan, tak didapat. Orang hanya mendapatkan kulitnya bukan isinya. Nelayan-nelayan mingci yang itu contohnya. Itu barangkali yang membuat mereka jatuh berbangun menentang cuang W dan kawan-kawannya. Reda sejenak lalu timbul lagi. Tenang seminggu tapi geger lagi sebulan. Apakah hal itu tak akan terulang dalam masa-masa mendatang? Hanya Puei Eilopek yang agaknya bersungguh-sungguh menjalankan tuntutannya. Di istana pun kakek itu tampak membela teman-temannya. Teringatlah Suwon Chong Tojin akan kakek ini, kakek sederhana yang meminta pada Kim MOU Eng agar teman-temannya dibebaskan. Ah, kakek itu selalu memperhatikan yang lain. Kakek itu jarang memperhatikan diri sendiri karena orang lainlah yang menjadi tujuannya. Apakah karena kakek itu tak bersanak tak berkadang? Ah, agaknya bukan ini. Ada faktor lain yang menjadi sebab utama, dan faktor itu adalah cinta kasih. Suwon Chong Tojin menarik nafas dalam-dalam. Dibanding dengan dantusan orang Ming Chiang atau ribuan manusia lainnya maka figur Puei Eilopek ini adalah satu-satunya tokoh tunggal. Sedemikian sedikitkah orang macam Puei Eilopek itu? Segelintir dua saja hingga dapat dihitung dengan jari. Ini kenyataan memprihatinkan. Tosu itu menarik nafas dalam-dalam lagi dan akhirnya sama dinya bercampur introspeksi terhadap diri sendiri. Bu Beng Siansu telah menyatakan bahwa sebagian besar manusia yang ada di muka bumi ini, seperti Puei Eon adanya, mau menerima ketidakneadilan yang menguntungkan, namun emoh terhadap ketidakneadilan yang merugikan hal yang tidak adil. Dan karena manusia, banyak yang seperti itu maka ketidakneadilan merajalela dan tetap tumbuh subur di manapun di bagian bumi ini. Apa yang harus dilakukan? Tentunya harus jujur dan adil terhadap diri sendiri. Kalau manusia sudah jujur dan adil terhadap diri sendiri maka manusia dapat diharapkan untuk bersikap jujur dan adil terhadap manusia lainnya. Masalahnya, adakah manusia-manusia seperti itu? Kalau ada, banyak atau sedikit? Sebab, kalau yang begini hanya berjumlah sedikit maka manusia-manusia macam ini juga tak dapat berbuat banyak untuk dunia. Sayang, pembaca yang Budiman, kiranya cukup tulisan ini sebagai bahan perenung. Penulis tak banyak memberi komentar. Apa yang dipaparkan Bu Beng Siansu telah lebih dari cukup. Suan Chong. To Jin telah semakin penggelam dalam lamunannya sendiri, hanyut dan akhirnya teridur. Dan karena syair itu telah dikupas maka penulis hendak mohon diri untuk jumpa di kisah berikutnya. Bagaimana dengan Kim Emoweng? Berakhir dengan baik-baik. Suat Lian, putri Hu Beng Kui akhirnya dinikahinya. Hu Beng Kui telah mengakui kesalahannya dan pendekar pedang itu menerima Kim Emoweng sebagai menantunya. Dan ketika pernikahan disiapkan dan semuanya berjalan baik maka undangan juga dikirim kepada semua orang, termasuk enam ketua partai yang dulu duduk bercakap-cakap dengan Bu Beng Siansu. Kim Emoweng, sesuai janjinya, tidak mau menjadi Beng Cu. Kedudukan Beng Cu tetap diserahkan kepada mertuanya dan Hu Beng Kui tertawa bergelak. Jago pedang itu ngakak saja dan puterinya tersenyum. Gadis ini tak lagi marah kepada ayahnya karena perkawinannya dengan Kim Emoweng direstui. Itulah baginya yang lebih penting. Namun ketika semua orang bergembira dan bersukaria ternyata Hu Beng Kui dan Bikong Hwesyo serta kawan-kawannya berkerut kening. Apa yang tidak memuaskan mereka? Bukan lain tak adanya Bu, Beng Siansu disitu. Semua orang sebenarnya mengharap kehadiran kakek dewa itu lagi. Mereka ingin mendengar lagi wajangan-wajangan kakek itu tentang kehidupan yang lain, apa saja. Mereka terlanjur tertarik dan jatuh cinta terhadap kakek luar biasa itu, menyangka kakek itu akan datang karena Kim Emoweng atau pendekar rambut emas adalah muridnya. Tapi ketika kakek dewa itu tak ada di pesta keramaian dan Hu Beng Kui serta yang lain-lain mendesah kecewa maka Kim Emoweng berkata bahwa gurunya memang begitu. Tanpa kehendaknya sendiri tak mungkin mereka bisa jumpa. Kakek itu lenyap sejak meninggalkan wajangannya yang terakhir di hutan. Dan ketika semua orang mengangguk dan dapat mengerti itu maka kegembiraan dan pesta dapat dilanjutkan. Kemana kah Bu Beng Siansu? Kakek ini tak muncul lagi. Kim Emoweng dan lain-lain tak menemukan kakek itu lagi selama 20 tahun waktu yang cukup lama. Karena sejak memberikan wajangannya tentang keadilan kakek itu sudah menghilang dan lenyap tak berada di wilayah itu karena sedang berada di wilayah lain. Dimanakah kakek itu? Bagi pembaca yang ingin mengikuti perjalanan kakek dewa ini penulis persilahkan untuk membaca Golok Maut, sebuah cerita baru yang tidak ada hubungannya dengan Kim Emoweng. Sedang Kim Emoweng dan keturunannya akan penulis ceritakan dalam kisah Istana Hantu, di mana Anda akan bertemu dengan pendekar rambut emas itu kembali dan istrinya, juga anak perempuannya. Soateng buah cinta pendekar rambut emas itu dengan Ho Suat Lian, di samping tentu saja, Anda akan berjumpa dengan Dai Leong atau Tai Leong, putra atau keturunan pertama pendekar rambut emas itu dengan mendiang sumuinya, Salima. Dan karena cerita ini sudah selesai maka penulis hendak mohon diri dan salam bahagia untuk Anda. Mudah-mudahan buku kecil ini bermanfaat. Semoga. Tamat. Solo, 9 Mei 1987.